dosen dari UNIKA, dari UPH, dari IPP, dan dari luar UNIKA lainnya. Selamat datang di acara webinar penulisan monograf yang diadakan oleh Pusat Sudi Urban UNIKA Subdiobranoto. Banyak sekali penelitian dan pengertian dengan berbagai jenis output. Siapa tahu sebenarnya Bapak-Ibu sekalian ini bisa menghasilkan suatu karya yang bisa disebut sebagai monograf. Jadi di webinar ini, melalui webinar ini, harapannya kita bisa belajar bagaimana karakteristik monografi menurut IPP maupun secara umum dikenal di kalangan internasional. Selamat pagi juga, saya sampaikan kepada dua narasumber yang hebat. Prof. Selamat siati dan juga Prof. Thomas, sehat-sehat. Ya, sehat. Kayak terlihat dari wajahnya semeringah, sehat-sehat. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya akan buka terlebih dahulu dengan doa. Saya akan tuntun doa secara kristiani bagi yang beragama lain, mohon penyertaannya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Rauh Kudus. Terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini. Terima kasih atas berkatmu sehingga kami dapat berkumpul di media online ini untuk belajar bersama berkait dengan penulisan monograf. Berkati acara ini dari awal hingga akhir, berkati pula kedua narasumber kami yang akan membagikan ilmu seputar. Terima kasih Bapak, doa yang kurang-kurang ini kami hadirkan di dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Berta Beti Retnawarti selaku Kepala LPPM Unika Subjil Banoto. Kepada Ibu Berta, monggo Ibu. Baik, terima kasih Ibu Gita. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Ini mohon maaf suara saya kok bersaing dengan sebelah ini karena kebetulan di rumah yang satu juga sedang meeting. Baik, Bapak Ibu semua, kita bertemu dalam satu acara dan ternyata tiap hari kita masih bertemu di depan layar. Semoga kita tidak busan-busan menatap layar komputer kita karena kita masih harus terhubung dalam jaringan, tetapi semoga tidak mengurangi esensi dan apapun yang kita ikuti. Nah, pagi ini kita mengikuti acara yang luar biasa ini dari Pusat Studi Urban. Ada webinar penulisan monograf. Kalau melihat atau mendengar kata monograf, itu kadang ada masih, saya sendiri aja masih sering rancu antara referensi, monograf, dan sebagainya. Tapi itu semua tentunya menjadi kesempatan kita untuk bisa belajar bersama. Dulu waktu ada acara beberapa waktu yang lalu dari LPPM juga mengadakan shop untuk penulisan buku ajar. Nah, itu pun juga menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar tentang buku ajar. Dan itu semua masih di kita semua, di Unika sendiri. Dan kalau mungkin di tempat Bapak Ibu semua yang di luar Unika mungkin sudah sangat berkembang bagaimana penulisan monograf, referensi, pelajar. Nah, itu semua tentunya kita juga bisa belajar bersama. Nah, kalau dulu saya pernah memberikan kata sambutan, itu saya awali dengan ini, menulislah dengan tulisan jelek. Karena tulisan yang bagus hanya bonus dari kebiasaan. Saya pikir, Pak Ibu Sali, karena kalau seseorang langsung bisa menulis bagus itu ya ada sih, tetapi mungkin jarang gitu ya langkah. Nah, ketika menulis yang bagus itu menjadi bonus dari kebiasaan, berarti kita semua memang harus membiasakan diri. Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita bangun. Dan menurut saya pun juga tidak mudah dalam jangka pendek, kebiasaan-kebiasaan, atau atmosfer menulis, terutama dalam monograf itu bisa tepat kita pelajari. Tetapi ketika ada niat baik, ada satu ikhtiar bersama, kemudian bersinergi bersama, rasanya pintu-pintu itu akan terbuka. Nah, oleh karenanya membangun kebiasaan itu, kami coba untuk semuanya, termasuk di pusat studi urban ini, saya memberi apresiasi yang luar biasa. Karena saya pikir bahwa meninggalkan satu, siapapun nanti akan membaca, didiseminasikan, banyak orang yang semakin tahu apa yang sudah dikerjakan, baik itu dari karya penelitian, karya pengabdian, yang dibentuk dalam suatu buku, apapun itu bentuknya, terutama juga dengan monograf, di mana di dalamnya adalah ada isu-isu spesifik yang bisa kita tuliskan, itu alangkah indahnya. Kita meninggalkan, atau kita memberikan sesuatu yang tidak akan hilang. Karena katanya warisan itu kalau dalam bentuk buku itu tidak akan musnah. Saya teringat dengan lagu, kalau Bapak-Ibu kemarin mendengar banyak lagu, Panyuunan. Bapak-Ibu, nanti mungkin kita bisa menyanyikan lagu Panyuunan. Itu ditemukan dari beberapa Romo yang ketika mengerjakan tugas kuliah di Sanatadharma, kemudian dia menemukan satu tulisan dari, saya kok lupa Romo, itu tujuh tahun yang lalu, tulisan tujuh tahun yang lalu dan ditemukan. Dan itu menjadi inspirasi, menjadi satu ide yang kita dengar sekarang ini. Itu berarti bahwa tulisan Romo Kuntoro, saya ingat Romo Kuntoro, jadi beliau seorang penulis sastra Jawa dan seterusnya, dan dia menuliskan dengan karya yang indah, dan baru ditemukan oleh teman-teman generasi berikutnya, kemudian itu menjadi inspirasi. Nah, kami berpikir bahwa buku-buku dalam bentuk monograf ini juga akan menjadi inspirasi ke dalam masa kini, dalam masa mendatang, dan di masa kapanpun, itu akan menjadi satu sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Oleh karenanya, ini menjadi satu kebiasaan yang coba kita bangun. Memang di LPPM sekarang ini, kami mendorong semua kegiatan apapun, ayo kita bentuk dalam buku. Nah, apalagi kegiatan di pusat studi urban yang sangat intens, untuk membuat satu penelitian, pengabdian, di mana itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan urban. Nah, ini menjadi menarik sekali. Akan kita wariskan, akan kita berikan kepada siapapun, baik di kelas pada mahasiswa, pada masyarakat, rasanya indah betul ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita kumpulkan dalam satu tulisan, yang akhirnya itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita, dan itu banyak yang membaca, banyak yang memanfaatkan, banyak yang merasakan hasilnya. Indah sekali rasanya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya mengapresiasi betul dari tim pusat studi urban di bawah komando Bu Trihoni. Terima kasih, Ibu. Kemudian juga terima kasih pada tim Panitia, Pak Tian, dan kawan-kawan, Bu Gita, luar biasa, dosen-dosen muda, penerus-penerus dari keberlangsungan unika kita. Kemudian terima kasih juga para narasumber, ada Bapak Henry Thomas Simar Mata, kemudian Profesor Dr. Selamat Riyadi. Terima kasih sekali. Pasti acara hari ini akan banyak memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih juga bagi Bapak-Ibu di luar unika yang berkenaan join acara ini. Kami berharap sinergi kerjasama, kolaborasi akan semakin dibangun, dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan kita panen dari acara-acara seperti ini. Begitu jambutan dari saya, dan semoga acara ini memberikan daya luar biasa, karena kita harus selalu happy, harus selalu sukacita, dan dengan acara ini kita akan menambah energi, menambah imun kita bersama. Dengan memohon berkat pada Tuhan yang mengakasih, maka secara resmi saya mewakili pimpinan universitas secara resmi acara ini kita buka. Tak-tak-tak gitu ya. Saya tutup dengan pantun, biar nanti saya tidak ditagih oleh Pak Tian. Pepasar beli nanas dan wani, juga beli jeruk dan strobeli. Semoga banyak manfaat dari acara ini untuk masyarakat luas bisa kita beri. Itu pantun penutup dari saya, saya akan menutup lagi dengan satu tulisan dari Pramudya Anang Tatur. Beliau menuliskan begini, karena engkau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Oleh karena itu, semoga kegiatan kita ini jauh di kemudian hari akan selalu bisa kita manfaatkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya akan tidak bisa menemani Bapak-Ibu semua sebelum jam setengah 10, saya harus bertemu dengan beberapa orang di luar. Jadi nanti sebelum jam setengah 10, mohon maaf saya meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Dikita. Baik, terima kasih Bupirta selalu ya. Cerikasnya Bupirta pantun. Kayaknya kalau tidak ditutup dengan pantun itu bukan Bupirta namanya ya. Baik, nah Bapak-Ibu sekalian sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan foto bersama dahulu. Jadi mari Bapak-Ibu sekalian diaktifkan kameranya ya. Pancarkan senuman pagi yang indah. Kan lagi pagi ya. Mungkin nanti kalau sudah siang sudah banyak ide-ide gitu ya. Berbeda mikir sebelumannya. Baik, mohon dipandu Pak Rian untuk foto bersamanya, Pak. Oke, siap Bu. Ibu dan Bapak, mari menyalakan kamera. Kita akan foto bersama dulu. Baik, saya akan mulai untuk di slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Kemudian di slide kedua. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sampun Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Kita masuk ke inti, inti acara pada webinar hari ini, Bapak-Ibu kalian, yaitu kita akan langsung ke pembahasan. Nah, bagaimana penulisan monograf. Tapi untuk acara inti ini akan dipandu oleh Ibu Dian Krisnawardeni STM2E, di mana beliau juga selaku Sekretaris Program Studi Rekariasa Infrastruktur dan Lingkungan. Ibu Dian? Ya, terima kasih, Ibu Gita. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dian dari Program Studi Rekariasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Sugio Panota yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, penulisan monograf ini memang tampak asing di telinga di Indonesia. Maksudnya masih banyak orang-orang yang masih ranju dengan penulisan monograf dan lain-lainnya yang memang bisa menunjang kebutuhan-kebutuhan terutama untuk para dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional akademiknya. Karena standar yang berbeda, lalu juga perdoman-perdoman yang ada itu bermacam-macam. Nah, pada diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan mengupas secara dalam tentang penulisan monograf dari tipsnya, lalu dari jenis-jenisnya, juga dari karakteristik yang dibutuhkan dari penulisan monograf ini untuk dapat diakui oleh Dikti. Sudah ada bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Thomas Simarmata. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, pagi, Pak. Lalu sudah hadir juga Profesor. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Sehat ya, Prof. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa ketentuan yang dapat kita ikuti bersama demi kelancaran dari diskusi ini yang pertama. Jika nanti saat diskusi kita sudah mulai, lalu Bapak, Ibu sekalian ada pertanyaan, monggo bisa langsung saja dituliskan pada kolom komentar, yang nanti akan saya bacakan dan saya pilih untuk kita diskusikan setelah seluruh narasumber menyampaikan materinya. Begitu, Nge. Jadi, jangan ragu-ragu, langsung saja bisa tuliskan pertanyaannya atau sharingnya di kolom komentar, lalu nanti saya akan angkat kembali untuk kita jadikan bahan diskusi bersama. Baik, kalau begitu langsung kita mulai. Diskusi kita pada pagi hari ini sudah hadir Bapak Henry Thomas Simarmata dari Associated Program for International Law. Selamat pagi, Bapak. yang akan membawakan materi mengenai penulisan serta kriteria dari monograf. Baik, waktu 40 menit Bapak kami perjelahkan. Selamat pagi, Ibu Bapak yang saya hormati dan terima kasih atas kesempatan yang kita nikmati bersama pada pagi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kita berdiskusi mengenai tema yang sangat menarik dan saya pikir saya berusaha untuk bisa memberi tambahan, informasi tambahan hal-hal yang mungkin relevan untuk dunia Ibu Bapak yang sedang dijalani. Saya akan share screen, jadi mungkin saya akan memakai bahan yang sudah saya siapkan. Apakah sudah terlihat? Oh ya, sudah ya. Baik. Latar belakangnya begini, saya berkegiatan dengan pusat studi urban selama beberapa tahun ini dan saya merasa bahwa ada penarik yang sedang dibangun di pusat studi urban, terutama juga dengan melihat banyaknya jumlah penelitian dan pengabdian. Jadi saya tidak tahu persis jumlahnya, untuk setiap perguruan tinggi biasanya ada berapa, tapi hasil-hasil dari penelitian dan pengabdian itu menurut saya masih bisa diolah, masih bisa diumurnya diperpanjang. Kalau di berbagai tradisi akademik di dunia itu punya cara untuk memperpanjang umur dari penelitian dan pengabdian. juga dalam hal tema dan pendekatan itu banyak yang muncul mungkin setelah, terutama setelah Menteri, waktu itu Menteri Mungajir ya, Menteri Mungajir mendorong adanya penulisan yang dibangun dari berbagai program tinggi. Nah, cuma saya perlu memberikan disclaimer ya, jadi saya tidak tahu banyak soal PAK ya, penelitian Alka Kredit, nanti Prof. Selamat yang akan banyak membahas menuju ke sana, jadi saya akan mengambil banyak pengalaman yang saya alami ya, yang saya alami, jadi nanti pasti ada bias juga di situ, sehingga tadi Mbak Acara sudah memberikan informasi bahwa langsung saja di volume chat, mungkin kalau ada diskusi, belum tentu pertanyaan, tapi juga diskusi mengenai hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang saya sampaikan. Jadi itu akan membahas, tentu saya juga untuk membahas. Di tahun 2019, penerbitan Cambridge dan Oxford itu pernah membuat survei mengenai monografi, jadi di situ tertulis seperti itu ya, jadi intinya monografi itu penting untuk menjaga tradisi akademik. Mungkin gunanya tidak langsung dinikmati tahun itu juga, tapi akan banyak memberikan kontribusi sampai ke mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan. Nah, mengutip survei dari Inggris tersebut, ini saran dari saya bahwa setiap perguruan tinggi baiknya ada, saya menyebutnya editor gitu ya, kalau memang mau membuat monografi itu menjadi tradisi akademik, artinya kalau tradisi berarti tahunan ya, tahunan itu ada kemunculan karya, dan ini tidak perlu karya yang sama sekali baru, tapi hasil penelitian dan pengabdian yang kemudian diolah menjadi sebuah monograf. Nah, tim editor itu menurut saya perannya sangat besar, karena dia menjadi framer dari berbagai naskah penelitian dan pengabdian. Jika tidak mungkin menerbitkan monograf dalam tahun berjalan tersebut, maka paling tidak perlu ada katalog, jadi penerbitan katalog gitu ya, jadi katalog penelitian dan pengabdian yang ada dalam perguruan tinggi yang dimaksud tersebut. Lagi-lagi ini juga peran editor, editornya bisa organik, artinya dari dosen, mungkin ditambah dengan guest editor dalam tahun yang tertentu, itu akan menjadi sangat menarik gitu ya. Lagi-lagi saya punya bias di sini ya, jadi ketika saya banyak terlibat dalam seminar atau mungkin conference, atau mungkin pekerjaan saya di UN di Sinewa, jadi di situ ada berbagai hal yang saya melihat bahwa monograf itu punya tiga ciri menurut saya. Satu sama lain saling mengembangkan ketika rapat persiapan monograf ini, Prof. Selamat juga memberikan masukan yang sangat menarik, terima kasih Prof. Selamat. di Indonesia enggak nyambung langsung gitu ya, mungkin perlu adaptasi gitu. Yang pertama yang saya sebut plausible, jadi plausible itu temanya tidak baru, datanya tidak baru, tapi ditulis dengan cara yang berbeda. Nah ini nanti ada banyak contoh di bawah yang saya pakai. Oke, saya mengalami ketika membahas mengenai studi pedesaan gitu ya. Setelah James Scott tahun 80-an ya, tahun 70 tahun 80, praktis tidak ada studi yang dalam tanda kutip baru di situ. Kalau kita baca James Scott itu, setelah James Scott itu kayaknya enggak ada hal-hal yang kita sebut baru. Jadi, tapi studi mengenai studi pedesaan itu terus tumbuh, itu yang saya sebutkan plausible. Jadi, studi-studi pedesaan itu tetap relevan dengan perhatian pada sisi-sisi tertentu. Jadi, bagi saya, kalau ada penelitian pengabian yang memang konstan gitu ya, dalam tema tertentu, itu layak untuk diangkat menjadi monograf, lagi-lagi itu saya menyebutnya plausible gitu ya, tapi tetap layak menjadi monograf. Yang kedua topikal. Topikal itu tema-tema yang sedang muncul. Jadi, di Eropa itu misalnya ya tema misalnya mengenai post-truth gitu ya, post-truth itu 5 tahun lalu itu jumlah penerbitan mengenai post-truth itu mungkin masih angka ratus gitu ya. Jadi, itu yang disebut topikal. Jadi, jumlahnya pun masih sedikit, approach-nya masih sedikit, tapi sekarang sudah angka ratus, bahkan ribuan ya post-truth itu. Jadi, itu sudah menjadi established studies. Nah, yang ketiga baru novum novelty. Ini nanti mungkin bisa kita berbicara di sini ya. Jadi, bagi saya monografi itu tidak hanya mengejar novum novelty. Nanti pengertian lain dari ini, Prof. Laman juga sudah memberikan masukan, mungkin kita akan masuk ke sana. Oke. Nah, ini beberapa rujukan ya. Saya sudah mengirimkan paper ini ya, moga-moga bisa memberikan informasi. Nah, saya sering ikut pertemuan sebelum pandemi, dan sesudah pandemi itu IFI, Institut Fungsi Indonesia di Jakarta. Mereka banyak mengeluarkan tema-tema monograf. Jadi, mereka punya penelitian ya. Mereka punya penelitian, kemudian mereka presentasi monograf. Jadi, penelitian yang dimonografkan. Dan ini, saya menyebutnya temanya topikal gitu ya. Tema yang mungkin outlier, jadi nggak banyak orang membicarakan. Ada yang cukup umum, tapi ada juga yang outlier. Ini saya baca saja ke bawah ya. Perfectity, apostasy, and tolerance in early modern nusantara. Early modern nusantara berarti sekitar 1.500-1.600 ya. Jadi, itu juga topikal gitu ya. Dan studi mengenai itu tidak banyak. Lalu, Japanese Society Intensive Century. Itu juga studi mengenai studi korpus ya. Kalau ada yang linguis di sini, mungkin cukup punya minat mengenai studi korpus ini. Lalu topikal, tapi yang kempah bumi ya. Ini kempah bumi palu itu ya. Lalu, women, humans, and monkeys. Lalu, dating on floods. Kemudian, religious world order. Lalu, the emergence of Balinese identity in the colonial era. Lalu, bahkan studi mengenai metromini ya. Jadi, mungkin ibu bapak yang kenal dulu tahun 90 waktu saya mulai di Jakarta, itu katanya gampang hitung orang Batak di Jakarta itu. Jumlahkan saja metromini kalikan 6. Jadi, ini jok ya. Tapi ini studi yang sangat remeh-temeh itu ya. Sangat remeh-temeh ngitung metromini. Itu ternyata juga layak menjadi studi monograf. Jadi, ini yang saya mau katakan bahwa dia nggak harus menerobos teori baru. Itu menurut saya bisa juga. Tapi studi yang sangat remeh-temeh, jumlah metromini, itu monograf. Jadi, ini yang saya, nanti saya akan semakin angkat ke dalam diskusi kita. Kemudian yang nomor 9. Nah, saya naik lagi ke monograf yang itu berasal dari naskah-naskah. Nah, saya menyebut KITLV ya. KITLV itu kan menyimpan mungkin ya, mungkin, sangat mungkin, ratusan ribu naskah. Mungkin lebih. Yang itu kalau dikumpulkan sejak zaman praraflas, berarti awal Mataram itu ya, itu sudah ratusan ribu tentu ya, dan itu tidak sempat dimunculkan. Mungkin ibu bapak yang pernah ke Leiden, mungkin akan takjub melihat jumlah naskah ini, jumlah naskah. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya dengan naskah-naskah. Nah, bikin monograf. Jadi, penelitian naskah, kemudian memunculkan monograf. Contohnya apa? Contohnya karya yang dianggap monumental ini, dari Romozot Mudar, berjudul Kalangwan. Ini sebetulnya monograf. Kalau ibu bapak baca, dia cuma cerita. Menerjemahkan dan bercerita. Dia tidak, tentu saja ada bagian metodologi di depan, mungkin sekitar 15 halaman mengenai metodologi, tapi selebihnya itu cerita, bahkan daftar naskah, letak naskah ada di mana, siapa yang nyimpen. Ini juga monograf penting bahwa ratusan ribu naskah yang belum sempat hadir di publik, itu kita hadirkan. Jadi, itu juga tugas akademik, sebetulnya perlu menjadi tradisi akademik. Nah, bagaimana kalau orang yang non-akademik, non-dosen, non-peliti membuat monograf? Nah, ini saya kasih contoh, ini in Europe. Yang nulis itu, Heartmark, itu bapaknya, mungkin bapak ada yang tahu di sini, Bapaknya ini pendeta yang sudah ada di Indonesia pra kemerdekaan tahun 1911 di perkebunan tembakau di Delhi. Jadi, bapaknya sudah ada di Indonesia. Tapi dia sendiri, dia sudah tidak ada di Indonesia. Nah, dia membuat studi naskah sambil jalan-jalan, judulnya in Europe. Nah, ini juga bagi orang yang bukan profesional akademik, bisa bikin monograf. Nah, jadi nanti ada yang masuk tradisi akademik, tapi ada juga yang memang di luar tradisi akademik, jadi tetap bisa. Yang nomor sepuluh ini sebetulnya nanti juga akan dibahas oleh Prof. Selamat. Kita tahu di dunia itu ada berbagai pria atau penghargaan. Nah, mereka juga membuat katalog. Orang yang membuat kompetisi itu, mereka juga membuat katalog. Nah, katalog-katalog itu kemudian diteliti, kembali, ditelusur, dikritisi, dibuat komentari, dibuat anotasi. Itulah kemudian yang menjadi monograf. Misalnya di sini, Seryf Ziani itu dia seorang fisisis, sebetulnya polimath. Dia bisa ilmu-ilmu natural science bidang dia, lalu dia membuat ini, dengan tema ini, hidronamik limit to the equation of Polsman. Jadi, itu juga monograf. Jadi, dia mengambil dari berbagai pria tadi itu, katalog, dan membuat asesmen. Akhirnya, Seryf Ziani ini sendiri kemudian mendapat penghargaan. Penghargaan, ambil pria, jadi dia juga, oh sorry, Fields Medal, dia juga mendapat penghargaan itu. Ini sebagai contoh saya, sebetulnya inspirasi monograf itu berasal dari mana? Jadi, saya akan tetap fokus di situ, soal bagaimana menggali sumber-sumber, kemudian menuliskan ke dalam monograf. Nah, yang nomor sebelah ini, ini juga khas. Jadi, buku ini sampai kepada saya, diperkenalkan kepada saya oleh almarhum Romowi Bowo. Waktu itu dia mengajar di Drarkara, dia bilang gini, kalian itu nulis apa kalau di Drarkara, kok semua spekulatif, katanya gitu. Tulislah yang ada ininya lah, ada sosiologisnya lah, katanya gitu. Lalu, buku ini sampai pada kami, waktu itu angkatan saya. Dan ini temanya, sebetulnya ini catatan perjalanan. Jadi, ini juga menarik ya, kalau Ibu Bapak jalan-jalan. Setahu saya, ini PSU juga punya riset di Ambon. Saya akan membayangkan bahwa itu juga catatan perjalanan. Dan ini menjadi dua buku, ini ya, ini dua buku, ini analisis ini, ini analisisnya. Chan Filist dan Transformation dan sebagainya. Yang bawah, ini murni cerita. Ini jadi dua buku berasal dari satu catatan perjalanan. Jadi, yang bawah ini murni cerita. Kalau nanti Ibu Bapak sempat melihat isinya. Yang bawah ini lucu, karena kayak gusip gitu loh. Gusip yang ditulis. Jadi, membayangkan monograf kan menjadi, oh, modelnya bisa sangat banyak sekali gitu ya. Jadi, dua buku ini meraih penghargaan bergengsi Rite Mills Award. Kalau tidak salah tahun 1994. Kalau tidak salah ya. Jadi, buku ini juga dianggap monograf yang ekselen. Bukan karena dia, apa istilahnya, sophisticated enggak, tapi menyajikan, kemampuan menyajikan cerita itu dengan menarik. Jadi, ini juga contoh bahwa satu catatan perjalanan, dokumen perjalanan bisa menjadi buku yang lebih analitik, itu yang atas, yang ini. Kemudian yang bawah itu murni cerita. Ada desa itu, ada imigran dari Indonesia namanya si Anu, lalu selama mau danteng itu dia begini-begitu, dia utang ini sama itu. Jadi, betul-betul cerita. Dan ini juga monograf yang menarik untuk bisa sampai nanti kalau ibu bapak punya karya seperti ini, menurut saya sangat layak untuk disajikan, mungkin dalam bahasa Inggris mungkin. Maksud saya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam tradisi akademik kita belum bisa menerima bahwa kalau menyebut nama itu dibilang fitnah. Kalau misalnya menyebut nama, apalagi nama lokasi, lalu orang bilang fitnah. Makanya bukunya Clifford Gates itu kan dia membuat nama samaran mengenai desa di Kediria, Mojokuto, kalau nggak salah. Jadi, dia membuat nama samaran atas nama desa itu. Jadi, mungkin apalagi kalau bisa masuk dalam vernacular, bahasa Inggris itu lebih oke. Nomor 12 ini seminar. Saya nanti akan memberi contoh, tapi biasanya seminar kan mengumpulkan tulisan-tulisan juga. Ini nanti peran editor sebetulnya. Kalau punya waktu, lalu si editor akan membuat seminar khusus mengenai monograf, atau dia akan belanja monograf. Jadi, dia akan pergi ke satu seminar, ke seminar yang lain, lalu dia akan memilih monograf yang mana. Kemudian mengundang si penulis untuk memperbaiki, mereframe. Itu juga tradisi yang normal di Eropa. Saya pernah ikut seminar, terus saya tanya salah satu penelitiannya, kamu mau presentasi? Oh, nggak, saya cuma mau belanja monograf saja. Jadi, dia memang duduk, dia mendengar dua hari itu, dia catat, ada seleksi. Oh, saya mau mengambil yang ini, yang ini, yang ini. Itu normal. Sangat normal. Sangat normal. Jadi, ini juga penelitian dan pengabdian yang sudah ada di satu perguruan tinggi, mungkin bisa dipadukan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi, mungkin dengan framing tertentu. Nomor 13 ini monograf yang outlier. Jadi, kalau ibu bapak punya riset yang orang skeptis, kalau baca ini, oh, oh. Jadi, saya malah mendorong untuk diterbitkan. Jadi, studi yang nggak normal, yang sangat tidak normal. Waktu persiapan, saya cerita ke rekan-rekan PSU bahwa saya pernah ikut seminar, dan saya lumayan shock karena di seminar itu hanya cerita mengenai berbagai macam ganja di Afrika. Saya kaget banget. Untuk di Indonesia mungkin itu kontroversial, tapi di Eropa itu menjadi tema akademik. Yang saya maksud begini, bukan ganjanya, tapi begini, ada studi-studi yang nggak normal. Jadi, menurut saya, jangan ragu untuk diterbitkan. Jadi, kalau ibu bapak ragu, saya bikin penelitian ini nggak normal ya. Saya malah mendorong, itu diterbitkan. Jadi, contohnya apa? Itu tulisan dari Ken Rogoff dan Carmen Reinhardt, judulnya This Time is Different. Ini sebuah analisis ekonomi yang waktu itu melawan arus dunia, waktu itu mengenai krisis 2007-2008. Jadi, panjangnya hanya 12 halaman, kalau nggak salah, pendek sekali. Tapi, ini juga monograf yang memotret berpendapat berbeda terhadap suatu situasi dunia. Nah, ini moga-moga bisa membantu. Saya nanti akan menambahkan, kalau relevan, apa yang saya juga libatin di PBB bisa saya hadirkan. Tapi, sementara ini, waktu saya masih berapa menit atau sudah selesai? Masih ada, Bapak. Masih ada 16 menit lagi, Pak. Oke. Jadi, bahan-bahan yang memang dirasa memang nanti punya kontribusi terhadap sebuah diskusi yang lebih luas, itu, saya sangat berharap itu bisa hadir di berbagai kalangan. Dan mungkin tidak harus langsung jadi, mungkin nanti ada proses-proses yang memang dilakukan. apalagi kalau studinya outlier tadi ya. Jadi, itu bisa menjadi diskusi yang secara khusus untuk bisa dianggap dari tema tersebut. Saya mau menambahkan beberapa, selagi saya masih pendidikan waktu, majalah basis di Jogja itu juga terkenal karena bisa membuat publikasi yang berasal dari majalah itu sendiri. Majalah itu kan cukup tua ya. editor, mungkin editor seumur hidup Romo Deka Proko itu sering membuat karya-karya monograf dari majalah itu. Waktu itu, kalau tidak salah, juga sering diterbitkan oleh LSR, lembaga studi RALINO, yang juga mereka punya studi monograf. Nah, sekarang sudah diinstitusikan dalam IRB, IRB Sanatadharma, mereka sekarang mempunyai koleksi monograf yang lebih banyak lagi. Koleksi penelitian dan koleksi monograf yang mungkin angkanya juga sudah ratus ya. Karena mereka juga mengambil banyak dari proses-proses yang dijalani oleh LSR, lembaga studi RALINO. Ini proses yang nanti juga saya rasa. Saya mendorong supaya Ibu Bapak bisa berproses sedemikian. Saya nambah satu lagi, mungkin saya akan beri ruang nanti untuk lebih berdiskusi. Saya akan ganti dokumennya. Saya kasih contoh. Studi yang topikal tadi. Studi yang topikal. Sudah, tampil. Oke, baik. Ini juga topikal ya. Waktu saya diundang waktu itu di MIT, ini judulnya Property From Below. Jadi sebetulnya lebih ke assessment, survey, terhadap berbagai model kepemilikan. Tanah, lalu sumber daya alam, wilayah, air, air, gitu ya. Lalu semua orang membuat karya monograf, karya pelitian mereka ya, dan didiskusikan, dan diperdebatkan. Nanti saya kasih contoh, perdebatannya ada di mana. dan jangan baperan ya, namanya berdebat di akademi itu kadangkala tonasi agama juga kadangkala itu harus bisa dibahas. Nanti saya kasih contoh nanti. Ini orang-orang yang punya riset mengenai plantainer. Jadi itu ada teman Hans Hansen, lalu Phil Thompson, Sergio, dan sebagainya. Kemudian ini ada suami istri ya, Hanok dan Sili Dagan, itu soal judulnya Facilitating the Commons Inside Out. Ini risetnya menarik, karena ini meneliti mengenai kibuts gitu ya, itu Hanok dan Sili Dagan. Nah, saya ada di bawah, karena waktu itu saya membahas mengenai petani, lalu ini tema-temanya yang muncul. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya bahas tadi begini, ini karya dari Hanok dan Sili Dagan ini kan mengenai kibuts ya, dan dia memotret kibuts itu sisi mengenai commons-nya. Nah, teman saya yang di bawah ini, Milon Khotari, ini orang India, dia mantan UN Special Report on Ratu Housing, dia mengkritik tulisan kibuts itu, di diskusi itu ya, ini kan diskusi akademik ya, nggak boleh baperan gitu ya. Nah, dia juga menulis bahwa ada commons itu yang juga menegasikan orang lain gitu, dalam problem kibuts itu, di situ ada soal settlement, ada diskusi yang kental mengenai settlement. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain yang saya akan bahas di sini adalah, Oke, sudah tampil. Ini waktu saya di Norway, lalu kita berbicara soal investment and land rights. Ini diskusi yang sulit terus. Ini ada konteks korporat yang ber-encroachment terhadap tanah-tanah adat. Jadi, lagi-lagi kita nggak boleh baper. Jadi, waktu itu saya juga cukup keras mengkritik pendekatan, sekarang penyebutannya itu greenwashing gitu ya, greenwashing, sebutan teman-teman aktivis. Tapi di diskusi ini saya nggak boleh pakai istilah itu, yang penting saya menulis bahwa ada problem dengan pendekatan CSR itu. Jadi, ada pendekatan CSR yang saya kritik, karena itu mengganti peran dari pemerintah. Jadi, pemerintah diam, korporat, memakai CSR, sebagainya. Itu sebuah perdebatan sulit, tapi harus bisa ditulis. Itu juga monograf. Jadi, dari seminar ini muncul publikasi, saya malah lupa tadi mencantumkan publikasi itu. Nah, di situ lebih lengkap ada koleksi-koleksi monograf yang dikumpulkan. Nah, ini situasi suasana diskusi monograf di Eropa, di Amerika, dan pasti ada perdebatan, bukan mengenai cara menulisnya, tapi biasanya isinya. Dan Ibu Bapak mungkin perlu siap kalau punya argumen, seperti apa argumennya, orang boleh nggak setuju, lalu juga bisa pakai data perjalanan, seperti tadi saya sampaikan, cerita saja bahwa perjalanannya seperti ini, orang boleh nggak setuju, gitu ya. Begitu, kurang lebih dari yang saya ingin hadirkan ke Ibu Bapak, moga-moga bisa memberikan beberapa inspirasi, terutama bagaimana proses ke depan dengan penelitian pengabdian yang sudah dipunyai oleh Ibu Bapak di pergeruan tinggi yang Ibu Bapak terlibat. Itu saya mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas atas materinya. Ini sangat membukakan insight kami semua ya Pak, tentang penulisan monograf, bahwa sebenarnya penulisan monograf ini tidak seribet yang dibayangkan oleh kami semua, bahwa tema-tema, lalu juga topik yang diangkat pun bisa sangat dinamis, bisa berdasarkan riset, lalu juga penelitian lapangan, bahkan juga perjalanan dari wisata atau yang lainnya. Juga perlu ditekankan, ada tiga ciri ya Pak ya, plausible, topical, dan juga novelty. Ini yang perlu juga diperhatikan sebagai fondasi dalam penulisan monograf. Baik, terima kasih Pak Thomas mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaannya dalam kolom komentar, sehingga nanti kita bisa angkat dalam diskusi bersama. Baik, langsung saja kita menuju ke pembicara kita yang kedua, sudah hadir bersama kita semua, Bapak Profesor Dr. Insinyur Selamat Riyadi MT, beliau adalah dekan dari Fakultas Teknik Unika Sugiyo Brannoto yang akan membawakan materi mengenai penulisan monograf yang sesuai dengan standar dikti. Baik Bapak. Prof, selamat monggo, waktu dan tempat kalian persilahkan 40 menit. Terima kasih, saya akan share screen untuk mempermudah kita memahami. Apakah sudah muncul share screen saya? Sudah Pak. Baik, saya lanjutkan dari apa yang telah disampaikan Pak Thomas, setidaknya memberi wawasan yang sangat luas bagi kita, karena dari pengalaman yang sudah melang-langguannya. Untuk jatah saya, saya akan mencoba ini, karena Bu Trioni meminta saya, selamat digaikan dengan Pak, karena sebagian besar, kesertanya adalah dosen. Kalau dosen pasti butuh naik pangkat. Jadi kita akan mencoba nanti praktisnya seperti apa, kemudian sebenarnya apa sih yang kita belokan kalau kita membuat suatu monograf. Jadi akan saya sampaikan, kita sampai saja di sini. Baik ya, jadi kalau kita melihat suatu monograf itu punya beberapa jiri-jiri. Jadi ada beberapa yang sebenarnya hampir-hampir mirip, monograf, hasil penelitian, terus ada jurnal, jurnal dunia. Kemungkinan ada lagi yang lebih ringkas atau letter. Kalau di dalam iGripal itu ada iGripal itu letter. Di sini saya fokuskan ke monograf, jadi kalau kita bayangan. Prof, selamat nge-freeze ya. Coba dicek. Kok sepi. Koneksi. Ada yang putus? Iya, sepertinya dari tempatnya Prof, selamat ini. Masih Prof, selamat kayaknya. Iya, oke. Kita tunggu saja Bapak-Ibu. Oke, siap. Sudah masuk lagi. Oke, Prof, monggo. Oke. Oke, saya coba ini raki ya. Karena jaringannya nggak tahu ini. Saya pakai jaringan pribadi ini. Siapa tuh lebih. Baik, sudah muncul. Ampun, Prof. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, ya. Saya lanjutkan. Jadi, monograf tuh isinya sepatu objektif ya. Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan telahan ya. Atau analisis ya. Bisa kita buktikan secara riset sendiri. Atau dengan mengacu ya. Penelitian atau publikasi orang lain. Misalnya kita apa? Tidak ini ya. Tidak sempat melakukan penelitian. Tapi kita mengelaborasi dari karya-karya yang sudah ada. Atau mungkin referensi-referensi yang sudah ada itu juga bisa. Kemudian, ini yang menjadi abu-abu. Jadi, novelty ya. Novelty biasanya munculnya dari ada masalah. Masalah kita rumuskan. Kemudian setelah kita rumuskan, kita memberikan solusi. Apakah semuanya itu mengarah suatu kebaruan atau novelty itu abu-abu. Jadi, saya cerita seperti ini. Hari ini saya, katakanlah atau tahun ini saya meneliti tentang mobil listrik. Kemudian, saya tahun depan meneliti tentang misalnya sawat terbuang. Itu suatu lompatan yang sangat jauh. Jadi, bisa dikatakan dengan 10 langkah. Terus, bisa juga. Saya tahun ini meneliti tentang mobil. Tahun depan saya juga tentang mobil. Itu nanti berkeser sedikit. Itu bisa kita anggap dengan suatu kemajuan mungkin hanya setengah langkah. Jadi, novelty itu bisa dibilang sebenarnya abu-abu. Jangan sampai kita nanti terkurung di dalam novelty. Contohnya, ada seorang dosen yang dalam satu tahun itu bisa publikasi, katakanlah 10 artikel ilmiah. Dengan katakanlah tiap artikel itu ada novelty-nya. Tapi, novelty-nya hampir sama. Itu nanti malah bisa mengarah ke apa yang kita namakan auto-plagiarism. Jadi, kita sering menulis banyak karya kita, tapi sebenarnya karya-karya itu hampir sama. Orang mengatakan itu novelty-nya sebenarnya sapu, tapi kayak dijandakan saja. Sehingga bisa saya katakan, novelty itu tidaknya abu-abu. Jadi, Anda nanti kalau mau menulis monograf, jangan berpikir dulu ada novelty-nya atau tidak. Lebih cocok Anda berdasarkan pelahan. Jadi, apa yang Anda tulis itu bersifat objektif. Jadi, sudah bisa dibuktikan kebenarannya melalui data-data. Entah data-data yang Anda buat sendiri melalui riset, bisa data-data dari referensi pendukung orang lain. Artinya itu bukan opini kita. Jadi, kebenaran apa yang kita sampaikan itu ada data pendukungnya. Kemudian ada satu yang cukup penting sebenarnya metodologi. Metodologi itu metode. Misalnya, contoh, katakan-katakan kita sok bingung, metodologi itu apa. Sebagai contoh ini, saya mau pergi dari Semarang ke Kota Bandung. Metodologinya apa? Metodologi dan pelaksanaan berbeda. Jadi, metodologi itu biasanya gini. Kalau saya belum pernah ke Kota Bandung, saya pasti akan melihat Google Map di situ. Google Map itu saya melihat melalui moda transportasi apa saya bisa. Apakah dengan kapal bisa, apakah dengan pesawat bisa ada jadwalnya, dengan mobil bisa, dengan bus bisa. Setelah itu saya akan mungkin masuk ke prekloka, mencari mana yang paling terjangkau, harganya, dan sebagainya. Terus di Bandung nanti saya akan nginap di mana. Di dalam perjalanan saya itu setelah saya sampai di sana, saya harus ngapain? Itu metodologi. Jadi, metodologi itu bisa dikatakan suatu cara, supaya tujuannya, tujuan saya ke Bandung, dengan ke Bandung kegiatannya apa itu bisa tercapai secara optimal. Artinya dengan waktu yang singkat, dengan efisiensi yang tinggi bisa tercapai. Metodologi ini dalam monograf, itu tidak harus eksplisit. Artinya harus Anda jelaskan, harus berbeli. Itu bisa diramu. Yang penting bisa membantu Anda sampai ke tujuan. Kemudian yang namanya teori pendukung, tadi teori pendukung Anda tadi menggunakan Google, Anda tadi menggunakan Revolup, dan sebagainya. Pembahasan itu nanti membahas ini. Jadi, Anda setelah sampai di Bandung, Anda terlihat tanya apa? Di situ dibahas. Dihubungkan dengan metode tadi. Ternyata metode saya tadi, kalau saya menggunakan Google, menggunakan Google Map, ternyata dicarikan jalan yang paling singkat. Entah itu lewat apa, galangan sawah, atau apa. Ternyata ada kelemahannya. Di situ mulai dibahas kelemahan, kelebihan, dan sebagainya. Terus ada simpulan juga, atau kesimpulan. Kesimpulan bisa nanti tiap bab, atau kesimpulan akhir juga bisa. Ini ciri-ciri umum. Tetapi ada hal yang paling penting sebenarnya, kita jangan terlalu terikat dengan apa yang menjadi ciri-ciri monograf di sini. Hanya satu sebenarnya yang penting. Dasarnya adalah perlahan. Ini yang penting. Jangan sampai kita ingin belajar matematika, kita ingin belajar kalkulus, kita tidak membaca buku kalkulus. Tapi yang kita baca adalah cara belajar matematika yang efisien, cara belajar matematika yang apa, kata kalah yang ringkas, dan sebagainya. Tapi kita harus belajar buku matematikanya langsung. Sama seperti kalau kita menulis monograf. Menulis monograf itu jangan sampai kita terbuka dengan terlalu mempermaskankan monografnya seperti apa. Malah substansinya yang dimana itu menjadi penting, malah menjadi terabekan. Kemudian saya akan lanjut. Ini sekarang menurut PAK. Jadi PAK itu mensyaratkan bahwa monografnya itu harus seperti apa. Karena kalau kita mengusulkan ke pangkatan, itu dasarnya adalah monograf yang ada di PAK. Jadi monograf itu suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku. Jadi kalau Anda sudah menbuat buku monograf, harus dicarikan ISSN atau ESPN-nya. Kemudian substansi pembahasannya hanya pakai satu topik atau dalam satu bidang. Jadi kalau kita sebagai peneliti awal, mungkin dalam satu monograf ada satu topik utama, kemudian dibagi di dalam BAK menjadi subtopik-subtopik. Tapi kalau kita roadmark-nya sudah bagus, kita sudah sering meneliti. Yang tadinya menjadi subtopik dalam monograf Anda, itu telah bisa menjadi topik. Penelitian Anda makin detil, sehingga yang tadinya permukaan di subtopik, sekarang itu malah menjadi topik. Jadi misalnya Anda di dalam monograf, di atas pendaluan, misalnya lima tab subtopik, nanti dari subtopik itu bisa menjadi topik lagi, karena Anda mencari kedalaman yang baru dari apa yang telah Anda tulis. Pada saat Anda menulis monograf yang pertama, Anda belum bisa mengkaji subtopik lebih detail, sehingga subtopik hanya berhenti di kedalaman itu. Kalau kita sudah bisa melanjutkan penelitian, yang tadi masuk topik itu bisa diangkat menjadi topik, karena kita punya sub-subnya lagi yang lebih dalam. Kemudian, isi tulisan harus menulis syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang itu memang benar, yang namanya karya ilmiah. Kalau kita meneliti, itu di dalamnya pasti ada permasalahan, tanpa permasalahan kita nggak pernah bisa meneliti. Setelah permasalahan itu, kita mengusulkan suatu solusi. Entah solusinya ada novelty-nya atau nggak, itu nanti. Untuk mencapai solusi itu, kita butuh metode. Metode untuk mencapai masalahnya seperti apa. Kita butuh dukungan data, karena yang namanya penelitian atau kegiatan apapun, itu tidak bisa langsung sadar, atau ujuk-ujuk, atau tiba-tiba. Jadi penelitian yang tidak ada dasarnya, terus tahu-tahu langsung muncul penelitian baru. Itu tidak mungkin bisa dibuktikan kebenarannya. Itu yang dikatakan kabur juga. Kemudian juga kita perlu pustaka tentunya, karena kita butuh dukungan data, kita butuh pustaka juga. Pustakanya kalau yang namanya penelitian itu biarnya diambil yang pustaka-pustaka yang terkini. Jangan sampai kita pustakanya lama, kita membuat kajian-kajian, ternyata sudah ada kajian. Kemudian kita harus menyampaikan kesimpulannya. Itu intinya. Sebenarnya kalau kita lihat monograf itu hampir sama dengan jurnal. Jurnal hampir sama, cuma jurnal itu paling maksimal 10-15 halaman. Kalau monograf itu relatif lebih banyak. Saya tidak katakan halamannya harus berapa, tidak. Kalau menurut Dikti, PAK itu Anda hanya 40. Masalah 40 halaman, mau 150, mau 200, itu tidak berbeda sebenarnya. Yang penting adalah Anda bisa menyampaikan menyampaikan secara terstruktur. Itu yang membedakan monograf dengan jurnal. Kalau jurnal kadang-kadang ringkas banget. Kalau kita bukan orang yang pada bidangnya, kita memahami jurnal kadang-kadang rumit. Kalau monograf mungkin orang yang bidangnya lebih jauh sedikit mungkin masih bisa. Itu yang membedakan. Berbeda lagi dengan ini. Jadi kalau kita bicara buku, di atas ada yang namanya mungkin buku referensi. Kalau buku referensi itu topiknya lebih luas. Dan biasanya ditulis orang yang sangat pakar. Jadi kalau orang yang mengusurkan baru mungkin buru besar, atau baru mengusurkan apa, lektor kepala tidak mungkin bisa menulis yang namanya buku referensi. Karena harus orang yang sudah pengalaman. Halamannya biasanya cebal. Contohnya misalnya, kalau dalam bidang teknik, misalnya buku-buku handbook, jadi basic of electrical engineering, basic of civil engineering, dan sebagainya. Itu ditulis orang-orang yang baik. Kemudian kita juga mengenal yang namanya, mungkin ini buku ajar. Kalau buku ajar kan biasanya pendamping mata kuliah, tidak harus ditulis oleh dosennya. Berbeda lagi dengan dekat. Kalau dekat itu ditulis dengan dosennya. Jadi dari kegiatan penelitian, atau mungkin bahkan pengabdian, itu bisa menghasilkan berbagai macam luaran. Jadi kalau saya tuh biasanya suka seperti ini. Jadi kalau melakukan kegiatan apa-apa, selalu ini, sering tak tulis secara terstruktur. Jadi misalnya ini, saya bulan lalu tuh dihubungi oleh pembangkit listrik tenaga angin di pare-pare, diminta kesana karena ada problem. Sebelum kesana, saya mencoba mengkaji beberapa literatur yang kaitannya dengan apa obyek belakang. Terus saya tulis secara terstruktur. Terstruktur itu artinya apa? Jadi kalau saya menulis itu, selalu ada beberapa alinya, latar belakangnya apa, terus permasalahannya apa. yang diperjakan orang lain itu apa saja yang sudah. Kalau saya hanya mencari solusi, berarti saya bisa mengadopsi punya orang lain. Tapi kalau saya ingin sedikit berbeda, saya akan membuat kelahan dasarnya dari apa yang sudah diperjakan orang lain menjadi hasil atau solusi yang versi saya. Jadi kalau saya menggunakan, punya orang misalnya A, B, C, D, saya punya mungkin A, A, B, kombinasinya dan sebagainya. Saya selalu seperti itu. Misalnya juga saya di rumah itu pas nganggur, saya membaca kok saya tertarik ini. Coba tak simulasikan. Oh jalan, padahal, oh ini ada sesuatu yang baru. Terus coba saya ramu dalam bentuk tulisan. Tidak dua halaman, tiga halaman, tapi ada narasi yang terstruktur, ada latar belakang, ada permasalahan dan seterusnya. Lama-lama itu saya punya banyak biasanya. Saya simpan dalam kolber yang berbujan, nanti saya kelompokkan dalam topik-topiknya sama, itu nanti bisa saya rangkum jadar bentuk, yang mungkin kalau saya kelak, ingin membuat buku, itu bisa saya jadikan. Kalau dulu saya waktu jadi dosen muda, itu saya sering membuat yang namanya letter. Jadi ada satu topik saya tulis dalam bahasa yang umum, saya tempel di depan laboratorium saya, nanti mahasiswa saya bisa melihat tren-tren teknologi yang sekarang berkembang. Jadi cuma satu halaman, dua halaman. Jadi bisa macam-macam, tapi intinya sebenarnya sama, hasil telahan di situ. Kemudian, kalau di dalam dikit dikatakan, menggunakan perma dinesco, perma dinesco itu apa sih sebenarnya, jadi ukuran kertasnya biasanya, ukuran font dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini enggak mengikat. Karena gini, jadi yang penting itu adalah, tadi yang saya katakan kontennya harus apa, sifatnya apa. Kalau ini biasanya masalah supaya bukunya itu nyaman, nyaman dibaca dan sebagainya. Jadi saya sering ini, mengubah-ubah font ternyata enggak enak di mata, kalau kita baca-nya lama. Kalau kita menggunakan pengolah kayak Word, sekarang sudah gampang. Membuat format buku itu ada caranya. Di sini, klik apa, klik apa, itu sudah ada. Tapi yang terpenting dari itu, sebenarnya kita harus punya substansi tulisannya. Kalau kita baca dulu formatnya, baru ngetik, itu enggak bisa. Mendingan kita ketik dulu substansinya, apapun formatnya, nanti baru kita edit. Ini salah satu struktur monografi yang sering dipakai. Yang pertama, kalau buku itu pasti ada cover. Cover itu terserah. Ada cover yang, seperti tadi yang Pak Thomas itu covernya menarik. gambar-gambarnya. Kalau saya punya ciri khas berbeda. Saya dulu waktu kuliah sering baca buku terbitan John, Willie, and Son. John, Willie, and Son itu covernya sama, gambarnya orang berlari buru. Atau kayak siluet. Jadi saya sekarang kalau bikin buku atau buku ajar atau apa, covernya hampir sama, cuma berbentuk apa, kayak garis-garis berwarna gitu aja. Kemudian ada setelah halaman cover, itu biasanya ada halaman kertas biasa putih, halaman pengerjaan, halaman apal disitu. Itu sebenarnya tidak mengikat, apakah harus ada. Kemudian yang lebih penting sebenarnya adalah kata pengantar atau prakata. Cuma bedanya kalau kata pengantar itu kan ditulis oleh penerbitnya, kalau prakata kan dari penulis. Nah, ini yang jadi permasalahan ini. Kita kalau menggunakan penerbit profesional itu kadang-kadang kita berpikir masalah biaya. Monografi itu kalau dijual itu, ya saya katakan belum tentu laku. Orang yang membeli monografi itu kalau orang-orang yang benar-benar mau melaksanakan entah penelitian, entah suatu kebedaan yang benar-benar kaitannya dengan apa yang kita tulis. Berbeda kalau kita menulis buku umum atau buku SMA, pasti banyak yang cari. Kalau kita sudah satu topik, kita jual misalnya, kita terkini, usut dijual di Grand Media, enggak ada orang bekerja. Makanya kalau untuk kenaikan pangkat biarnya cukup prakata saja. Penerbit biarnya penerbit universitas. Memang kita sering ditawari ada penerbit minimal berapa kalau kita nyatakan dan sebagainya. Tapi itu malah menjadi masalah lagi. Kalau saya lebih sering, saya publik secara online, karena banyak setelah saya masukkan di repository, kemudian banyak email yang meminta biasanya. Pak minta apa? Monografnya ini, minta ini. Kadang-kadang saya juga kalau ini, saya juga ngajar di Diklape lainnya, banyak buku yang saya berikan juga untuk buku pegangan. Jadi sebagai penulis itu bangga kalau tulisan kita dipakai. Terlepas dia beli atau enggak, itu enggak masalah. Kemudian ada daftar isi, daftar gambar, daftar kabel. Juga daftar lampiran. Lampiran itu kalau monograf kadang-kadang yang kaku, itu malah kadang-kadang melampirkan logitnya, dan sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak terlalu perlu. Kemudian struktur berikutnya adalah bab. Jadi ada beberapa bab di dalam monograf itu. Bab itu isinya sebanyak langkah-langkah, jadi mulai dari pendaruluan, kemudian terutur pendukung, kajian-kajian yang disampaikan secara lebih jelas, sehingga orang enak membaca. Jadi kalau kita buka suatu buku, tulisannya menarik dari kaya bahasa, nanti orang baca itu akan penasaran itu. Kemudian yang paling akhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu bisa ditulis di halaman paling akhir, bisa juga di tiap bab. Tidak mengikat. Kadang-kadang tiap bab sendiri itu butuh daftar pustaka. Kita lebih enak menuliskan di tiap bab. Kadang-kadang juga tiap bab butuh kesimpulan. Kita juga bisa menyampaikan kesimpulan di tiap bab. Jadi di sini misalnya, biasanya bab itu diawali bab satu pendahuluan. Dilanjutkan bab dua dan seterusnya, itu berisi subtopiknya. Di dalam pendahuluan pasti memuat latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain. Kemudian pustaka itu diambil dari sumber yang apa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mau riset, kebanyakan yang dari jurnal. Atau setidaknya inilah tulisan-tulisan yang sudah dipresentasikan atau kebenarannya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dari blog dan sebagainya. Apalagi dari web. Kemudian kalau bisa diambil 10 tahun yang terakhir. Jadi cukup ini. Cukup mutakhir di situ. Ini yang paling akhir, saya akan menampilkan contoh monograf. Ini monograf yang saya bikin terakhir. Jadi ini dari beberapa riset yang saya lakukan. Jadi karena monograf itu, yang waktu itu ideal-idealnya saya. Jadi kepinginnya ada novelty. Makanya saya waktu itu lagi ngetrend tahun ini sejak tahun 2012. Saya dapat riset dari waktu itu kementeriannya masih terpisah. Kementerian riset teknologi itu masih terpisah. Jadi penelitiannya namanya riset ya. Jadi terpisah dari dikti ya. Saya dapat beberapa tahun. Kemudian saya lanjutkan dengan dikti ya. Kemudian beberapa hasil dari itu salah satunya saya publikasikan dalam bentuk monograf. Jadi di sini saya membahas tentang integrasi PV dan sistem kelistrikan melalui sumber arus kekendali. Jadi intinya apa saya cerita secara umum saja. Jadi kalau ditanya misalnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau menggunakan panel surya? Jawabannya pasti tidak. Kenapa kok tidak? Oh sudah ada PLN, kenapa ini saya harus pakai panel surya? Karena harganya lebih mahal. Makanya saya menyampaikan, Bapak Ibu mau nggak kalau panel surya yang Bapak Ibu pakai itu, kalau Anda colokkan listrik di PLN, saya bikin suatu alat, kemudian dicolokkan misalnya di ruang kamu, nanti meter PLN itu bisa muter balik. Yang tadinya masih sekarang bisa mundur. Artinya apa? Kita menjual energi ke PLN lewat meteran itu, dipakai orang lain energinya. Dan nanti pas malam hari, tenaga mataharinya sudah nggak ada, mataharinya sudah hilang, kita ambil lati dari PLN. Kaliannya maju, sehingga tagian listriknya tiap bulan akan berkurang. Itu adalah solusi kebaruan yang saya usulkan. Nah, ini yang penting lagi adalah strukturnya. Jadi ini strukturnya waktu itu, saya buat sekitar 150 halaman. Jadi bab satu, pendahuluan. Yang nanti tiap bab juga ada pendahuluan. Jadi, tadi saya katakan, kalau saya ini berasal dari apa ya, tulisan yang tadinya kecil-kecil, kemudian saya rangkum dengan topik-topik, subtopik-subtopik yang bisa menjadi rentetan peristiwa yang saling mendukung. Di situ tiap bab ada pendahuluan, ada kesimpulan, ada kata-kata. Baru yang terakhir itu menjadi tujuan utamanya. Jadi yang tadi saya tawarkan itu muncul di terakhir. Semuanya itu ada di pendahuluan. Jadi orang kalau membuka buku pertama itu pasti pendahuluan. Sama seperti kalau kita membaca jurnal, jurnal itu jangan-jangan setelah saya baca, nggak bermanfaat. Makanya kita baca abstraknya dulu. Sama. Jadi monografi yang saya susun ini, intinya juga sama apa yang saya tulis, nanti di pendahuluan dulu muncul. Dari apa yang sudah saya terdikkan di 2012 ini, ternyata banyak saya dapat email minta bukunya. Akhirnya di repository saya buka secara free. Kalau dulu masih ini, harus berizin saya, sekarang saya buka free. Itu dari saya. Satu lagi yang penting, kalau kita ingin menulis satu monograf, jangan ragu mempermasalahan formatnya seperti apa, tapi substansinya menurut saya yang paling penting. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Thomas tadi ya, jurnisnya banyak. Apalagi kegiatan-kegiatannya tidak harus melalui penelitian yang formal. Kadang-kadang hasil pengabdian pun bisa. Asalkan pengabdian itu sebenarnya juga sama ada perumusan masalah. Kita menyampaikan solusi. Solusi yang kita sampaikan itu didasari oleh bukti-bukti. Bukti-bukti kebenaran bisa juga dari artikel orang lain. Misalnya tentang studio urban. Jadi banyak artikel-artikel dengan studio urban. Itu bisa dibaikkan sebagai rujukan. Artinya apa? Itu bukan opini kita. Bukan spesifikasi kita. Tapi itu sudah didukung kebenaran. Dari mana beberapa pustaka pendukung yang menyatakan dukungannya terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi itulah sebenarnya inti dari monograf, monograf, jadi apa yang kita tulis itu sifatnya objektif. Sudah didukung dengan kelahan yang bisa dipertanggung jawabkan. Masalah kebaruan. Tapi saya katakan kebaruan itu aku-aku. Apakah kita mau melangkah 10 langkah untuk kebaruan itu? Apakah kita satu langkah? Apakah kita hanya 1.6 langkah? Itu tetap agar nusiasi. Selama itu belum pernah ditulis orang lain. Berbeda dengan ini ya. Mungkin kalau yang kita dapat mata kuliah matematika. Mata kuliah matematika itu ada buku banyak sekali. Buku ditulis si A, si B, si C misalnya tentang matrik. Si A, si B, si C matriknya itu bahasanya hampir sama, cuma urut-urutannya berbeda. Kalau dikatakan apakah itu monograf, bukan. Karena itu hanya menyampaikan tidak ada yang kebaruannya. Karena sudah banyak dibahas di si A, si B, si C. Jadi seperti ini adalah. Kita melihat buku paket SMA. SMA sekarang yang BSE itu buku paket elektroniknya. Itu karangan si A, si B, si C itu hampir sama isinya. Cuma di Bali, kita balik sekalian sebetulnya. Kebaruannya ada? Tidak ada. Sehingga itu memang bukan monografi itu adalah mungkin dipelajar. Karena dipakai untuk pendamping pelajaran yang tidak ditulis oleh gurunya langsung atau dosennya langsung. Jadi berbeda dengan monograf. Monograf itu selama apa yang Anda tulis itu memang itu tidak ada di buku yang sudah dipakris, atau buku yang sudah dijual, atau buku yang ada di internetnya. Oh berarti itu ya perbaruan. Perbaruan dalam bentuk apa ya? Itu karyatelahan saya. Contoh lagi saya seperti ini. Ada pisang goreng. Ada pisang lah. Mungkin kalau pakar A melihat pisang itu dari segi kandungan bisinya. Pakar B dari segi ekonominya. Pakar C itu bisa dibuat macam-macam. Pisang goreng, pisang dengan topeng A, topeng C, dan sebagainya. Kemudian ada pakar lainnya, itu melihat suatu peluang. Ini kalau bisa saya gaji bagaimana pisang itu bisa tahan lama, bisa mudah disimpan, bisa mudah diolah, dan sebagainya. Jadi sudut pandang akan selalu berbeda. Karena saya pernah punya pengalaman, saya punya profesor dari ITB, dia itu saking pintarnya karena pengalamannya banyak, suka membaca, resepnya juga banyak. Dia kalau menikmati masalah yang sederhanapun, itu bisa menjadi menarik. Dia bisa mengatakan dengan bukti-bukti yang pernah dipercayai. Ini kembali seperti yang dikatakan Pak Thomas tadi. Jadi topik-topik yang sederhanapun, ini bisa dijadikan menjadi topik yang menarik. Dia melampirkan atau menambahkan bukti-bukti atau pelahan orang lain yang ingin dukung kebenarannya. Sehingga menjadi sesuatu yang baru. Oh ternyata saya baca bukti ini, walaupun topiknya sama, ini ada apa ya? Data pendukung ini ada apa? Dari sudut pandang ini bisa dimasukkan di situ. Itulah yang menjadikan apa yang kita tulis itu nanti menjadi menarik. Kalau menarik, mesti banyak dinarik orang. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Panitia Monggo. Baik, terima kasih Prof. Selamat atas materinya. Ini sangat menarik dan sangat meringankan beban ya Prof. Jangan pikirkan format dan novelti dulu. Yang penting telah ahannya. Ngerti ya Prof. Nah, lalu juga jika kita bisa rangkum dari materi Prof. Selamat tadi adalah monograf yang diakui oleh PAK adalah yang sesuai dengan bidang ilmu penulisnya. Itu berarti. Nah, karena ini kita mengangkat tema urban, saya sebenarnya ingin menanyakan sesuatu Prof kepada Prof. Selamat dan juga Pak Thomas, kaitannya dengan penulisan monograf yang sesuai dengan jurnal perjalanan. Bagaimana caranya kita mengawinkan jurnal perjalanan ini dengan telahan yang pustaka-pustaka yang apsah. Karena kalau jurnal perjalanan mungkin kita jalan-jalan ke Eropa, keliling Eropa begitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan ini dengan jurnal perjalanan kita yang dikawinkan dengan keabsahan teritori yang berlaku. Mungkin Prof. Selamat dulu menjawab. Pertanyaan saya ini pribadi. Saya mencoba ini ya. Saya tidak pernah membuat monograf terkait. Misalkan ini ya. Saya melakukan perjalanan dari misalnya Indonesia. Saya pernah ya kemarin yang orang Indonesia siapa itu yang naik mobil Fortuner sampai ke Itali ya. Itu dari sudut pandang misalnya. Di dalamnya ikut seorang katakanlah peneliti tentang etnis mungkin. Selama perjalanan, dia melewati mulai dari mana dulu? Sumatera, kemudian ke Malaysia, kemudian Thailand, Myanmar, dan seterusnya. Kemudian ke Asia Tengah, ke perbatasan Eropa, Turki, Yunani, dan seterusnya. Dia bisa bercerita tentang etnisnya itu bagaimana. Dari mungkin segi kulit, penduduknya, wajah. Itu kan pergeseran dari Asia, bergeser ke Asia Tengah, perubahannya seperti apa. Dia bisa cerita seperti itu. Dengan cara apa? Oh, dia mengambil mungkin apa? Dari segi etnis dari orang-orang yang ada di situ. Bisa juga. Kemudian dia bisa juga cerita tentang apa? Kulinernya. Masakannya itu mulai dari Malaysia, Thailand, dan terusnya sampai Turki, itu pasti ada saling apa ya? Transisinya itu ada. Sampai benar-benar berubah. Coba kalau kita bayangkan, orang Yunani sama orang Turki secara wajah kan hampir sama, karena mereka berdekatan. Yunani dengan sebelah baratnya lagi, mungkin sampai Eropa, teman-teman juga hampir mirip. Terus kalau kita mulai dari Turki sampai mungkin Spanyol, berbeda jauh, tapi ada perubahan pelan-pelan apa yang ini dari etnisnya dan sebagainya. Mungkin dari kulenarnya itu. Asal kita sudah memiliki topik, misalnya topiknya di kulenar apa? Mulai dari Asia sampai Eropa. Kemudian tinggal bagaimana kita mentarik atas penduduk. Jadi intinya seperti ini. Saya ingin mengkaji kuliner dari Asia sampai ini. Jadi transisinya bagaimana? Terus kemudian bumbu-bumbunya yang dipakai seperti apa? Dia mencari rujukan-rujukan dan sebagainya. Atau kalau dia bicara etnisnya, juga bisa mencari rujukan. Atau kalau dia bicara bahasa yang digunakan, apakah hampir mirip-mirip, pasti ada. Transisinya ada. Seperti tidak usah jauh-jauh di Jawa. Antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu transisinya bahasanya kan ada dua-duanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebenarnya hampir sama. Jadi perjalanan tergantung bagaimana kita mengambil topiknya, kemudian mencari rujukannya untuk pelahannya itu. Demikian, Mbak. Ini berarti dengan kita itu bebas menentukan topik. Sangat dinamik. Pak Thomas, mungkin ada yang ditambahkan, supaya saya lebih memahami. Ini menarik sekali bagi saya. Ini ada dua contoh yang praktis yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang pertama, setahu saya. Setahu saya ini PSU kan sedang bikin riset di Ambon. Riset di Ambon. Dan itu kan formannya pengabdian untuk pengertian. Jadi ketika setelah selesai, sebetulnya akan ada catatan wawancara. Catatan wawancara yang bisa di-framing lagi, diperlakukan sebagai catatan perjalanan. Jadi sekali mengejarkan dua produk. Itu sangat mungkin. Seperti tadi saya memberi contoh, catatan perjalanan di Desa Chen. Dari Chen Village itu di, kalau tidak salah itu di Wangtung. Saya lupa. Tapi di selatan dia. Dan itu kan menjadi interkoneksinya dengan Nusantara itu sangat kuat. Jadi si penulis itu menulis desa sekaligus mendata. Sebetulnya kayak studi enografi ya. Isilahnya karya enografi mendata. Si ini dari mana, si ini dari mana. Ada juga yang dari Semarang. Jadi menarik. Jadi ini juga mungkin dari metodologi tadi perlu di... Apa istilahnya? Si editor perlu menyodorkan dulu mengenai metodologi, baru nanti monograf bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, yang saya alami, tahun 2007-2008 kan ada krisis besar ya. Mungkin di Indonesia enggak begitu terasa. Tapi di Afrika, di Eropa, Amerika itu krisis finansial besar. Dan saya ikut riset waktu itu, ikut riset. Yang kemudian membawa saya, saya lupa tahunnya itu, ke Afrika. Ke Western Cape ya. Western Cape itu berarti di sisi barat ya. Jadi di sisi Cape Town. Cuma saya ke desanya gitu ya. Jadi saya ke desanya dan karena Afrika itu gede banget. Luasnya luar biasa. Satu provinsi saja bisa sebesar Kalimantan. Nah, saya membuat catatan mengenai perjalanan itu mengenai jenis tanaman. Jenis tanaman dari Cape Town sampai ke sebuah kota kecil dekat perbatasan Namibia. Hanya menulis tanaman. Waktu itu ya. Hanya menulis jenis tanaman. Dan tidak seperti di Indonesia yang istilahnya menanam rayu pun, melempar kayu pun bisa tumbuh. Di sana butuh kerja keras. Nah, jadi tanaman dan orangnya. Hanya itu. Jadi saya membuat riset yang lain, tapi saya membuat karya monograf untuk tanaman itu gitu ya. Waktu itu saya pakai untuk cerita seminar ke teman-teman yang juga punya riset di pedesaan. Begitu kurang lebih. Ada dua contoh yang bisa dipakai sebagai inspirasi gitu ya. Jadi tetap perjalanan, cuma yang ditulis itu mungkin bisa perjalanannya bisa tadi Pak Selamat, Prof Selamat menekankan bidang yang kita tekuni gitu. Jadi itu kita pakai. Demikian. Terima kasih Pak Thomas atas jawabannya. Bahwa sebenarnya penulisan monograf ini tidak sulit, Pak. Kelihatannya tidak sulit. Mudah-mudahan saat nanti kita semua mulai untuk pengerjakan, mulai membuat draft-draft dengan topik-topik yang kita sukai, kita bisa mendapatkan insight ini dan membawa ini sebagai peka penulisan kita pada kedepannya. Baik, terima kasih Pak Thomas dan juga Prof Selamat. Mengingatkan kepada Bapak Ibu, untuk dapat mengisi presensi pada link yang sudah kami keluarkan di kolom jab. Baik. Pak Dian, ada waktu pertanyaan enggak ini? Ada, monggo. Ya. Monggo. Mau langsung atau telepon Bapak? Ya langsung aja. Langsung aja. Silahkan Bapak. Untuk Prof Selamat dan Pak Thomas, pertanyaan pertama bahwa riset di bidang akutansi itu yang mudah mendapatkan datanya hanya di perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Namun pada saat kita bicara tentang apa? Pengabdian masyarakat, kemudian eksistensi perguruan tinggi, mestinya bahwa ilmu kita itu bisa berkontribusi di sekitar kampus. Sehingga eksistensi kampus itu betul-betul bisa memberikan kontribusi buat masyarakat di sekitar. Namun faktanya kalau di bidang akutansi, perusahaan swasta yang non-go public itu pasti tertutup. Data finansialnya enggak bakalan kita dapatkan. Sehingga banyak sekali teman-teman akutansi itu tidak bisa mendapatkan wadah untuk berdinamika dalam riset. Khususnya riset finansial di sekitar. Karena apa? Terus terang aja perguruan tinggi selama ini kolaborasinya dengan dunia swasta atau lengkesnya dengan dunia swasta juga sangat terbatas sekali. Bagaimana ini solusinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, monograf yang kita buat itu apakah bisa tanpa jalur riset, maksudnya riset-riset yang sebagaimana kita lakukan. Artinya hanya sebuah opini, kita hanya melihat apa realitas yang terjadi di sekitar kita. Seperti tadi, salah satu contoh, kita mau riset kooperasi. Faktanya kooperasi di Indonesia itu hanya kooperasi dalam tulisan saja. Kebanyakan hanya kooperasi-kooperasi simpan pinjam. Tapi kooperasi simpan pinjam pun juga hanya sampai batas nama kooperasi. Tapi sebenarnya itu perbankan bergedok kooperasi. Faktanya begitu. Bagaimana pada saat kita bicara tentang monograf, artinya kesulitan dalam mendapatkan data-data, entah primer maupun second, karena ketertupuan itu, sehingga kita hanya sampai batas penulisan di opini. Bagaimana itu? Terima kasih Pak Hudi atas pertanyaannya. Monggo mungkin bisa dijawab oleh Pak Thomas dulu. Mungkin untuk bidang yang dimaksud Pak Hudi, mungkin saya tidak begitu familiar. Jadi saya tidak punya pendapat khusus mengenai itu. Mungkin begini, kita sebetulnya akan tahu ya, state of the art dari bidang kita sebetulnya. Jadi kalau kita tarik ya, misalnya 10 tahun terakhir, ini saya tadi di kolom chat, Bu Renaningsih ya, Bu Renaningsih. Ini menjadi penekanan pentingnya editor. Jadi fungsi editor itu karena dia yang punya helikopter view sebetulnya, bahwa bidang ini sudah sampai mana. Jadi editor itu tidak nulis loh ya. Dia editor itu betul-betul tugasnya memang helikopter view. Dia kan punya catatan katalog di, katakanlah ya, di Unika dia punya catatannya, lalu dia belanja riset tadi, misalnya ikut seminar murni hanya untuk belanja riset, lalu dia akhirnya jadi tahu. Misalnya saya yakin sekali dengan riset mengenai hukum itu, state of the art-nya, saya yakin sekali. Sudah sampai sini gitu. Jadi ketika saya menulis, saya sudah tahu pasti, nanti saya kasih ininya juga, ada satu riset terakhir yang baru masuk minggu lalu, dengan Almanjaya Jogja, mengenai suku laut ya, mengenai suku laut, nanti saya taruh di cat. Nah, jadi saya tetap menekankan bidang apapun bisa ditulis, dengan segala kesulitan, tapi butuh editor tadi. Editor itu menolong sifatnya, dia lah yang punya helikopter. Kemudian, oh bagusnya nulis seperti ini. Jadi mungkin posisionalnya tadi topikal. Jadi orang belum banyak bicara, tapi itu ditulis. Yang kedua, mengenai tidak melewati pengabdian dan penelitian, hari ini sebetulnya malah temanya itu ya, mengambil dari pengabdian dan penelitian, dan saya punya saran, memang harus lewat itu. Saran saya. Karena begini, supaya fair. Jadi gini, misalnya ketika kita mengadakan riset seperti saya tadi, riset mengenai dampak krisis ekonomi di masyarakat pedesaan. Saya harus ngomong dengan yang terkena dampak, jadi tidak one-sided. Jadi secara metodologi pun beres. Jadi mungkin untuk studi jurnalisme bisa, tapi untuk monograf, kita harus ngomong dengan yang subjek dan objeknya itu. Harus ngomong dengan mereka. terutama untuk sosial sainsis, humanitas itu, kita harus ngomong dengan mereka. Betapapun studi pustaka sudah dilakukan, tetap perlu ngomong. Itu kenapa pentingnya pengabdian dan penelitian itu menjadi basis dari monograf. Kalau tidak lewat monograf, bisa enggak? Bisa, tapi yang sejenis itu. Misalnya saya ambil contoh. Maret lalu, saya ikut konferensi Aksara Jawa. Itu lima hari, kebetulan saya juga peminat sastra Jawa kuno. Jadi, Aksara Jawa, sorry, Kongres Aksara Jawa. Jadi saya di situ melakukan tanya-jawab sepanjang seminar tadi, selama konferensi tadi. Jadi, Kongres. Jadi saya mulai menulis dari para penggiatnya, pandangan mereka, lalu ekspertis mereka. Nah, jadi kalau tidak lewat penelitian dan pengabdian, lewat apa? Lewat seminar tadi itu. Supaya resmi maksudnya. Jadi, kita pernah nanya resmi, secara prosedural itu, kita tidak one-sided. Jadi, kita nanya benar sama dia, misalnya kita mau nulis kooperasi. Kita sudah punya kesimpulannya, enggak apa-apa. Tetap tanya. Itu pentingnya ini ya, pentingnya metodologi yang Pak Selamat tadi maksudkan, supaya ketika nanti diuji, di publik, kita fair gitu ya. Orang yang baca boleh enggak setuju, enggak apa-apa. Tapi secara metodologi, kita betul-betul sudah nanya dengan yang kita tulis. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas atas jawabannya. Pak Selamat, ada yang disampaikan? Baik, saya sedikit meranggapi. Jadi, memang masing-masing bidang itu punya karakter yang berbeda. Jadi, ada bidang yang mudah untuk riset, ada bidang yang kata-kata sulit untuk riset. Sebagai contoh, bidang yang sangat mudah riset, itu salah satunya misalnya informatif. Saya ambil topik misalnya seperti ini, atau sistem informasi. dia merancang itu ya, mode pembelajaran secara daringnya dengan model apa ya, misalnya untuk mata pelajaran apa. Itu diganti mata pelajarannya saja, sudah jadi topik. Kadang-kadang mungkin model pembelajaran untuk pencegahan bencana alam dan spesial, topiknya banyak yang berambil mirip. Tapi di satu sisi ada bidang yang mungkin kayak akutansi, karena kaitannya dengan keuangan. Kita tahu keuangan itu masalah yang cukup sensitif, sehingga tidak mudah didapatkan data-datanya. Sehingga telah hanya menjadi lebih rumit, karena tidak banyak data pendukung yang digunakan. Jadi memang, tidak mau apalagi, memang bedanya seperti itu. Contoh lagi yang paling sulit, misalnya nuklir. Nuklir itu bidang yang sangat sensitif sekali, terutama negara-negara yang saling bertentangan, kita ingin tampil sebagai ahli nuklir raja, jadi takut, takut dijulik, dan sebagainya. Jadi masing-masing kita punya plus minusnya. Kemudian, apakah harus lewat suatu penelitian, atau penakian? Se-yogiannya, iya. Jadi, kalau kita tidak menggunakan metode itu, nanti telah hanya jadi ngambang. Kalau orang melakukan penelitian secara terstruktur, terjadwal, itu pasti ada yang namanya logbooknya, jadwal-jadwal yang jelas. Kemudian, temuan-temuan yang apa, step by step-nya itu kelihatan muncul. Memang orang bisa mengadakan penelitian dengan dana sendiri, tapi, kita bisa menilai, pasti hasilnya akan berbeda dengan penelitian yang benar-benar terstruktur. Begitu juga dengan pengabdian. Sehingga, yang menjadi permasalahan itu memang, ada bidang-bidang tertentu, memang sulit sekali dalam, apa ya, mencari data pendukung. Itu yang perlu kita sadari. Jadi, memang benar yang dihadapi oleh Pak Udi. Jadi, untuk akutansi itu memang jarang. Jadi, kalau kita mencari, bahkan kebaruannya sulit kalau dipikirkan. Sehingga nanti jadinya ini. Jadi, tulisannya tidak berbasis data. objektif nanti, hanya subjektifnya, nanti makanya muncul tulisan-tulisan yang bentuknya, antara opini, opini, opini. Sehingga kalau opini itu nanti, debat publik dan sebagainya itu, debat pusir jadinya, kalau opini-nya berbeda. Berbeda kalau kita objektif, kita berdebat, yang bicara adalah data. Yang bicara adalah data. Seperti ini. Jadi, kalau misalnya, seorang yang studi S3, misalnya di bidang teknik, kebenarannya yang menjawab siapa, bukan dosen pemimpinnya. Tapi hasil simulasi dan pengujian laboratorium, yang berbicara, oh benar dan salahnya. Sehingga orang mau berdebat, ini bukti memang terbukti di laboratorium. Berbeda kalau opini, enggak bisa. Masing-masing bisa menampaikan argumen yang bisa menjatuhkan. Atau mungkin berbeda pendapat. Kemudian terkait dengan editor, memang benar. Editor itu sangat penting. Jadi, kalau kita menulis, kemudian langsung kita paksa, nanti jangan-jangan tulisan kita, kualitasnya dan sebagainya, itu akan menjadi berbeda. Jadi, ada pihak ketiga yang mungkin pengetuannya yang cukup luas juga, atau bahkan bidangnya yang juga tidak jauh berbeda. Itu bisa kita harapkan menjadi editor untuk apa yang kita tulis. Saya pernah dikirimi seorang ini, jadi, seorang profesor dari ITB itu menulis buku teks. Jadi, saya disuruh menjadi editor di situ. Memang dari membaca apa yang mau kita edit di situ, itu satu keunggulan kita adalah menambah lawasan. Kemudian, siapa tahu ide-ide yang mungkin terserah di dalam kita membaca, itu muncul menjadi suatu kritikan. Jadi, oh, ini tidak perlu, ini terlalu berdele-dele. Oh, ini terlalu ini. Sudah diulang-ulang terus. Itu bisa menjadi selektor dalam menyehasilkan tulisan yang lebih bagus. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Selamat atas jawabannya. Begitu Pak Hudi dan juga Buni, dua pertanyaan langsung dijawab dalam satu sesi. Semoga sudah tercerahkan. Pak Hudi, Pak Selamat dan Pak Hudi Tomas. Dian, makasih. Iya, Ibu. Jika ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui kolom cat atau resin, nanti yang saya akan bukakan mic-nya sambil menunggu. Yang menggelitik lagi bagi saya, Pak Tomas dan juga Prof. Selamat adalah poin tentang monograf yang diakui oleh PLK harus sesuai dengan bidang ilmu penulis. Sedangkan kalau kita bicara tentang keilmuan urban, urban ini sangat luas. Kita bicara sosial, kita bicara juga tentang ekonomi, kita juga bicara tentang bencana, juga bicara tentang teknis-teknologinya. Sesuai dengan bidang ilmu di sini, apakah sesuai bidang keilmuan ijazah yang dimiliki oleh dosen tersebut, atau bebas dari ekspertisenya, atau dari kegemarannya tentang isu tersebut? Begitu. Monggo, jika mau mulai menjawab. Baik. Jadi harus sesuai dengan ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Jadi kalau misalnya ijazah terakhirnya A, ijazah sebelumnya misalnya B, C. S1-nya C, S2-nya B, S3-nya A. Berarti nanti tulisan-tulisannya harus mengarah ke A. Saya pernah punya, ini ya, saya koreksi ya. Dia, S1-nya C, S2-nya C, S3-nya A. Kemudian dia menulis di bidang yang C, bukan yang A. Itu nggak bisa. Terus ini harus hati-hati. Jadi cuma, ya nggak tahu ini dikti ya, jadi pengabdian itu sekarang ada jurnalnya juga. Tapi tidak bisa masuk ke bidang dua, tidak bisa masuk ke bidang penelitian. Jadi kalau Anda pangkatnya makin tinggi, itu bidang penelitiannya yang makin diperbanyak. Jadi pengabdian nanti masuknya ke bidang tiga pengabdian sendiri. Kemudian kalau bukan monograf, kalau monograf maksudnya bidang dua, karena bagian dari penelitiannya. Kemudian kalau tulisannya umum, maksudnya kebuku ajar bidang satu berarti. Di situ nggak bisa. Jadi yang bisa dikti memang agak tepat. Jadi berbeda seperti yang dikatakan Pak Tumat. Banyak monografi bisa lebih luas, tapi karena dikti itu punya antoran sendiri, sehingga yang bisa masuk ke bidang dua yang diakuiti adalah yang sesuai dengan kompetensi dari penulisnya. Ini payahnya kalau misalnya PSU itu nanti untuk kenaikan pangkat ini yang nggak rumit. PSU itu kan multidisiplin di situ. Misalnya ada orang, kata-kala, orang yang bidangnya berbeda di situ. Bisa juga, nanti monografnya dia nggak bisa dapat poin di situ. Menjadi suatu monograf, tapi tidak bisa diisukan untuk kenaikan pangkat. Cuma sekarang tergantung pasiennya orang bikin monografi itu diwani apa di situ. Apakah saya kepingin punya karya yang bisa dimati banyak orang? Apakah saya menulis ini hanya karena saya butuh hukum untuk naik pangkat? Itu akan berbeda. Kalau dari Pak Tumat tadi kan kepinginnya karya-karya kita itu bisa dimati orang lain, bisa dijadikan pijakan orang lain untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Itu akan menjadi hal yang berbeda. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tumat. Mungkin dari Pak Tumat, Pak, tentang topiknya, Pak. Karena kalau kita bicara urban ini kan luas. Tadi Pak Selamat menyampaikan bahwa yang penting seturut dengan ijazah terakhirnya. Untuk menyiasatinya, Pak Tumat. Bagaimana akhir-akhir? Apa yang bisa kami lakukan? Saya lebih ke yang di luar PAK. Jadi kalau PAK, rollbook-nya seperti itu, ya sudah diikuti. Tapi monografi itu sebetulnya juga punya keluasan. Jadi terutama untuk di dunia internasional dan saya sangat-sangat mendorong ada editor. Jadi fungsi editor itu bukan hanya ketika mengedit naskah, tapi fungsinya lebih besar bahwa dia membaca katalog-katalog riset yang sedang beredar subjek tertentu. Jadi itu tanggung jawab dia. Itu akan menolong sekali penelitian dan pengabdian yang tersimpan di komputer itu bisa keluar dari laptop dan lemari itu. Baru nanti dia akan bikin rapat kepada dosen atau peliti. Oke, kamu mau nulis seperti ini enggak? Ditawarnya saja. Ini jumlah terbitan dengan judul ini baru lima tahun lalu. Silahkan nulis. Jadi monografi itu juga hasil karya bersama sebetulnya. Tim gitu ya. Kalau bisa diorganisir dalam satu tahun, dua tahun gitu. Saya punya pengalaman juga gini. Artinya saya mengalami begini. Waktu saya tiga tahun lalu diminta juga untuk memberi masukan untuk Euroseas. Jadi studi-studi hukum indigenous law. Maksudnya hukum-hukum yang tumbuh di negara-negara yang di luar orbit civil law atau di luar orbit common law. Itu dibincangkan di Oxford waktu itu. Yang ikut itu tidak hanya orang hukum. Bahkan ada satu susiolog gitu ya. Lebih dua atau tiga susiolog ada satu linguis. Nah jadi ini juga peran editor penting di situ. Bahwa dia mau menghadirkan yang disebut dengan indigenous law itu yang seperti ini. Ada yang ekspertis linguistik, ada yang susiolog, ada yang murni hukum, ada yang macam-macam. Jadi itu fungsi dari event. Nah bisa jadi ekspertis itu diakui dari situ nanti. Dan saya mengalami betul bahwa ekspertis itu diakui dari proses-proses seperti itu. Artinya begini, kita juga serius juga ya. Maksudnya ketika kita mau mendalami subjek tertentu, kita juga bahasa Inggrisnya itu go big or go home gitu ya. Kalau enggak bagus sekalian, ya jangan gitu ya. Mending bagus sekalian. Tapi yang dimaksud bagus seperti tadi yang saya katakan. Nulis aja dulu gitu ya. Jadi saya sangat melihat pentingnya itu, apalagi kalau saya mengutip peristiwa Eurusias itu kan saya sedih juga ya. Karena simposium seperti itu terjadi di Inggris. Kok enggak di Indonesia gitu loh. Saya kan ada kemarahan yang luar biasa kan. Kenapa kementerian kita kok enggak ngadain itu kan gitu ya. Itu kemarahan saya gitu. Itu kenapa saya selalu berpikir yaudah kalau kementerian kita begitu, kita harus cari cara. Kita enggak bisa diem ya. Apalagi kalau nanti peran editor itu misalnya ya, mungkin nanti di UNIKA muncul peran editor. Oke, judul ini 2-3 tamu itu baru 10 judul mengenai tema ini. Lalu tawarkan lah. Nah nanti kan bisa jadi simposium khusus untuk UNIKA yang sifatnya internasional. Dan itu bisa mengundang bukan hanya yang kategori yang tadi ya, yang dimaksud oleh dikti, tapi bisa lebih luas. Yang penting ginilah dalam monografi itu. Menulis dengan metodologi kesungguhan yang dimaksud Prof. Selamat tadi. Itu yang paling penting menurut saya. Bahwa nanti ijazahnya enggak cocok, itu urusan nanti. Yang penting kalau tulisan itu memang berdasarkan penelitian dan pengabdian, lalu ada sesuatu yang tadi ya, plausible, non-velty, silakan aja. Dan itu peran perguruan tinggi kan lebih luas daripada di Indonesia. Peran perguruan tinggi kan juga di dunia juga besar sekali dan di nanti. Peran itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas atas jawabannya. Dikit aja Mbak Dian. Oh ya, silakan. Moga aja jadi masukan PSU. Bisa ditanggapi Pak Thomas sama Pak Selamat ya. Saya berpikir tadi dari persoalan, perangkat dari persoalan saya pribadi, mungkin bisa jadi solusi bahwa memang sudah selayaknya, sudah saatnya, sekarang kita sudah tidak boleh egois, spesialis, egois spesialis, sehingga penelitian pengabdian itu hanya melulu di masing-masing bidang ilmu saja, tapi multi-disiplin ilmu lebih pas bisa pikir ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Udi. Udi, sudah ada yang resen, ada Ibu Trihoni dan juga Ibu Yovita. Dari Ibu Trihoni dulu, Ibu, mau nggak menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya dari tadi menikmati terus apa yang disampaikan Pak Thomas dan Pak Prof. Selamat gitu sama Mbak Dian ya. Untung saya nggak bertugas apa-apa Mbak Dian, tapi kalau tadi bertugas saya jangan-jangan kelewat saking dong, anu apa, melungu terus ya. Baik. Baik. Pertanyaan saya meneruskan Pak Udi tadi, yang pertama sebenarnya namanya monograf. Apakah nama monograf ini sebenarnya mencirikan, juga bisa mengindikasikan penulisan yang sifatnya monodisiplin? Itu pertanyaannya saja. Kok namanya monograf, jangan-jangan ini monodisiplin? Pada pertanyaannya Pak Udi dan Mbak Dian tadi, bagaimana dengan penelitian dan pengabdian yang multidisiplin? Nah, kalau menurut Pak Selamat tadi, Prof. Selamat, yang multidisiplin ini nanti jangan-jangan agak kesulitan kalau akan dipakai untuk kepentingan pragmatis untuk pengurusan PHK tadi. Padahal dalam melakukan aktivitas ini seperti PSU dan penelitian-penelitian dan pengabdian yang didorong sekarang yang sifatnya multidisiplin begini, kalau akan dibuat monograf secara bersama-sama, lalu kemudian akan dipakai untuk kepentingan pengurusan jamik, apakah itu tidak kemudian menyulitkan? Itu pertanyaannya. Karena tadi soal linearitas tadi, soal itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah soal kekhawatiran duplikasi. Kalau kita sudah membuat monograf, ini sebagai misalnya kadang-kadang ya karena ada hasil penelitian dan pengabdian yang harus kita tuliskan dan pada saat kemudian kita menganggap perlu bahwa ini ada sebuah pengembangan yang jauh lebih baik misalnya akan dituliskan dalam bentuk jurnal. Jurnal ini akan mengambil sebagian besar dari monograf kita. Nah, maka kemudian kekhawatiran terjadinya duplikasi ini seperti apa? Karena menurut Prof. Selamat tadi, kalau menurut PAK, monograf itu harus ada ISBN atau ISSN-nya. Artinya kan secara bahwa itu sudah dideklar sebagai sebuah karya begitu kan. Nah, padahal kemudian kita ambil sebagian besar untuk penulisan jurnal kita misalnya seperti itu. Untuk kekhawatiran duplikasinya ini akan seperti apa. Itu saja Mbak Dian, terima kasih. Iya, terima kasih, Dioni, atas pertanyaannya. Lalu Bu Yovita Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya sehingga nanti bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Silahkan Ibu. Iya. Mbak, dia apa nggak sebaiknya Putri Honi dulu nanti baru saya daripada menurut banyak. Siap. Saya sedikit mungkin mengomentari yang Putri Honi tadi ya. Jadi memang betul Putri Honi. Jadi memang menulis monograf itu untuk PAK DITI itu sedikit berbeda dari apa yang disampaikan Pak Pemastati yang tujuannya menulis monograf karena memang passion supaya bisa dinikmati orang lain dan manfaatnya lebih besar lagi. Tapi karena DITI itu berbeda. Jadi DITI itu segala sesuatu yang berbasis jasa terakhirnya linearitas. Kemudian katanya monograf mono itu satu. Jadi memang benar harus kompetensinya harus sesuai. Ini memang yang ribet bagaimana kalau kita kerja bareng-bareng misalnya dalam pengabdian. Sebenarnya itu bisa diakali. Jadi seperti ini contoh. Saya beberapa kali bikin penelitian di mana anggotanya ada orang rindukan, ada orang ekonomi aja. Kemudian saya menulis jurnal. Karena saya bidangnya elektro, jurnal saya tidak tulis. Background-nya pasti fokusnya elektronya. Di sudut pandang elektro. Kemudian yang orang rindukan itu akan memakai itu untuk naik pangkat, bisa tidak? Bisa pasti. Kalau dia namanya tertulis, pasti tidak akan diakui karena bidangnya beda. Sehingga kalau katakanlah orang rindukan yang ikut. Dari contoh saya, dia harus menulis dari kacamata lingkungan. Sebagai contoh seperti ini. Ada pendaraan. Kalau saya orang elektro, pasti saya memandang dari sudut pandang sistem kelistrikannya, sistem otomatisasinya. Bisa orang ekonomi beda lagi. Itulah sudut pandang yang dijadikan. penantuan kita untuk menulis monograf, publikasi, dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Selamat atas jawabannya. Lalu bisa dilanjutkan oleh jawaban dari Pak Thomas terkait pertanyaan dari Putri Huni tentang ilmu yang dapat diterapkan pada penulisan monograf, juga resiko publikasi. Yang ini mungkin lebih ke sikap akademik saja menurut saya. Artinya kan gini. Dan nanti fungsi editor akan ada di situ juga. Tapi ini sikap akademik. Misalnya begini. Saya tidak secara khusus mempunyai pendidikan di bidang sastra Jawa. Tapi saya mulai dengan menyusun studi katalog. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi saya tidak spesialis, bukan spesialis, tapi saya sudah tahu bahwa 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, saya perlu punya karya serius mengenai sastra Jawa. Jadi 10 tahun itu saya mulai menulis merinci, lalu seperti kurator tadi ya. Seperti kurator, lalu membuat analisis kecil. Kemudian satu-satu misalnya saya menulis mengenai sastra Jawa kontemporer yang bernama Pak Ayu Suharyono, mungkin kalau ada yang tahu. Itu mengenai novel Magic Realism dalam bahasa Jawa. Itu saya tulis. Jadi itu sikap akademik. Maksudnya begini. Mungkin wasit dari kementerian ada, tapi padahalnya itu berpulang kepada kita. Mengenai konten, mengenai nantinya duplikasi, mengenai bagaimana kita mengelarakan tulisan itu, akhirnya itu sikap akademik. Itu kenapa tadi saya mengatakan bahwa sebaiknya monograf itu memang berasal dari penelitian dan pengabdian. Jadi ono per karane. Itu kejujuran. Itu sebuah, saya menyebutnya sikap akademik tadi itu, bahwa kita tidak ujuk-ujuk mengambil kesimpulan besar dari sebuah subjek yang sudah established. Kalau yang topikal mungkin bisa, tapi kalau subjek yang sudah established mungkin perlu ada proses. Itu yang mungkin ada langkahnya. Saya sedikit menjawab soal multidisiplin begini. Monograf itu satu disiplin. Tulisannya itu satu disiplin. Tapi fungsi editor membuat itu bisa berinteraksi. Itulah fungsi editor. Sehingga monograf satu bisa berinteraksi dengan monograf yang lain dengan bidang kealian yang berbeda. Itu yang dilakukan oleh Eropa. Itu kenapa monograf itu ketika mereka baca, dia membaca monograf A di tangan kiri, di tangan kanan dia membaca monograf F untuk subjek yang sama dengan dua bidang yang berbeda. Jadi riset yang seharusnya dijalankan mungkin 15 tahun, mereka potong waktu menjadi tiga tahun karena proses yang sedemikian tadi itu. Jadi tidak heran bahwa Eropa itu cepat banget menstimulasi riset-riset tadi karena ada fungsi-fungsi seperti tadi itu. Tapi monograf itu isinya satu. Itu tidak boleh terlalu berbeda. Tapi yang disebut multidisipliner itu prosesnya. Tulisannya itu harus satu bidang. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan Mbak Dian mungkin. Ya silahkan Prof. Jadi terkait dengan Bu Trihuni tadi tentang plagiarism. Itu yang sering terjadi Bu Betul. Jadi kita pernah mendengar apa yang namanya asres kepatan pasan atau kepatutannya. Ada orang yang meneliti setahun sekali, satu tahun satu topik penelitian, tapi publikasinya banyak banget. Satu tahun bisa lima, bisa sepuluh. Pasti akan terjadi auto-plagiarism. Apalagi ditambah dengan monograf. Sejujurnya kalau monograf itu kita dari beberapa kali penelitian. Jadi kalau orang penelitian pasti punya roadmap. Tahun ini penelitian awal, tahun depan apa, jadi ada pk jalannya. Berapa penelitian baru jadi satu monograf. Karena publikasi terlebih dulu pada jurnal. Jurnal satu, jurnal dua, dan sebagainya. Baru setelah itu monograf menggunakan referensi jurnal itu. Jadi monograf isinya sebagian dari jurnal, bukan 100% dari jurnal. Saya balik lagi. Ada orang yang bahkan satu tahun mengajukan proposal, sampai enam, sampai tujuh. Penelitiannya memakan waktu 10 bulan, berarti satu penelitian itu dua bulan. Apakah mungkin seperti itu? Jadi itu yang kadang-kadang nanti sering muncul penelitian yang hampir mirip. Bukan mirip orang lain, tapi mirip yang kita kejahatkan. Kita juga harus hati-hati. Itu kalau di PLKD itu pasti takal ketahuan. Karena di situ banyak yang ngoreksi. Jadi kalau ngoreksi tulisan seseorang itu pasti akan dilihat. Jadi track record-nya dan sebagainya. Kelihatan orang penelitiannya sedikit, tapi publikasinya banyak, punya monofil. Itu perlu diculigai nanti. Karena pernah ada yang kena. Saya tidak nyontok orang lain, tapi tulisan saya itu kayak saya republikasi lagi dalam judul yang berbeda. Sebenarnya hampir sama itu. Itu yang juga patut diperhatikan. Yang namanya sesama jurnal itu, topiknya berbeda, tapi publikasinya di tempat A terus, itu aja nilainya pasti berkurang. Tulisan kedua nanti berapa persennya potongan. Tulisan ketiga di jurnal yang sama, potongannya berapa persen. Apalagi jurnalnya berbeda, tulisannya hampir milik. Itu malah bisa, oh yang satu dianggap, yang lainnya enggak dianggap. Itu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selamat. Sudah terjawab, Ibu Trioni, pertanyaannya. Baik, terima kasih, Prof. Selamat, Pak Thomas. Selanjutnya, Bu Yovita, Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih, Pak Henry, Pak Prof. Selamat. Materinya itu luar biasa. Saya seperti Butri Trioni, terpaku, terpesona. Saya kaget. Materinya ini betul-betul luar biasa. Terima kasih, Pak Henry dan Pak Selamat. Nah, justru karena ini materinya menarik. Mohon maaf, ini pertanyaan saya juga banyak. Dan mungkin pertanyaan bagi pemula itu kelihatan sekali. Pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang terkait dengan komentar Prof. Selamat tadi. Tampaknya antara kepentingan monograf untuk kepentingan PAK dengan karena passion itu dua hal yang kadang bersamaan, kadang berbeda. Tapi intinya Pak Henry dan Prof. Selamat itu tekanannya sama. Bahwa kalau bisa, sebisa mungkin berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian. Maka pertanyaan saya yang pertama tadi Prof. Selamat mengemukakan, kalau menyusun monograf itu sebaiknya dari pendidikan terakhir. Saya tidak tahu kenapa sih harus selalu pendidikan terakhir. Nah, itu kan cilakanya gini, S1-nya misalnya dia sarjana ilmu sosial, S2-nya dia ngambil manajemen, S3-nya dia ngambil hukum. Jadi kayak kutu loncat gitu kan. Tapi kan sekarang katanya berkembang ilmu yang seperti itu. Sekalipun saya kurang setuju sebetulnya. Nah, kenapa kemudian akhirnya dia ngambil yang hukum. Padahal mohon maaf. Bisa jadi karena dia loncat di S3-nya hukum, kan kedalaman teorinya kan tidak sedalam. Kalau kita yang linier kan, S1, S2, S3. Memang kalau yang ilmunya linier itu dia semakin dalam, semakin sempit. Seperti dokter itu, semakin spesialis, perspesialis. Tapi kalau dia loncat-loncat seperti, mohon maaf, kutu loncat gitu, kan dia cuma dapat permukaan-permukaan-permukaan. Tapi kemudian justru Dikti menyarankan monografnya diambil yang ilmu terakhir. Nah, itu kan kekhawatirannya. Kalau sudah setingkat doktoral, kemudian dia nulis monograf, sementara loncat-loncat tadi itu loh Prof. Itu yang saya khawatirkan terus kualitasnya. Nah, itu ya. Itu satu. Kemudian, tapi itu kan standarnya Dikti saya jadi bertanya-tanya. Kemudian yang kedua, kalau monograf itu dibandingkan dengan buku, literatur, misalnya rujukan referensi, kemudian juga jurnal, itu kira-kira tingkatannya berada di mana? Apakah sama? Sama-sama bisa menjadi rujukan untuk karya ilmiah atau tidak? Lalu, yang ketiga, teknik-tekniknya. Tekniknya apakah sama, Prof? Seperti Pak Henry juga sama kalau kita menulis buku pada umumnya, begitu untuk buat monograf. Kan ada bunga rampai. Ini buku juga ada lagi nih, ada bunga rampai. Kemudian ada monograf, ada buku rujukan. Nah, ini ciri-ciri dari masing-masing ini. Apakah ada pembeda atau sebetulnya ini sama? Tapi kalau rujukan, tadi Prof. Selamat sudah menjelaskan dengan monograf bedanya, begitu. Mohon maaf loh, Prof. Dan Pak Henry, pertanyaan saya banyak sekali ini. Kemudian, tapi yang terakhir, yang terakhir, ini berangkat dari pengalaman saya. Misalnya, saya menjadi konsultan dan pernah juga bareng dengan Prof. Selamat, Pak Budi, Pak Leo, bahkan dengan dosen fakultas lain. Saya biasa berinteraksi dengan dosen-dosen yang bidang ilmunya beda-beda. Ada yang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro. Tapi, saya ingin menulis monograf berdasarkan pengalaman. Ketika, misalnya, saya menjadi konsultan penyusunan peraturan di kabupaten-kabupaten, di tingkat desa, di provinsi, sampai di kementerian. Bisa enggak, Prof. ini, saya jadikan satu monograf yang bisa menjadi semacam potret perjalanan yang ada ilmu pengetahuannya bagaimana sih sebetulnya kalau menyusun peraturan yang baik, begitu ya, mulai dari tingkat desa sampai pusat. Nah, apakah harus saya sendiri monodisiplin atau saya bisa nulis bareng dengan teman-teman, begitu, kalau yang dari Pak Henry, pasti ini bisa. Tapi, kalau yang PAK ini loh, Prof. Nah, itu tuh. Jadi, ini saya ingin jawabannya. Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin terlalu tanggal ya, Pak Henry dan Prof. Selamat Maturus Bahnul. Makasih, Mbak Dian. Terima kasih, Ibu. Ini sebenarnya juga dari lubu hati terdantam, pertanyaan saya juga. Terutama yang pertanyaan pertama tentang kepentingan penulisan monograf, tapi terhadap linearitas. Karena saya tuh lompat-lompat juga. Saya satu, yang sebenarnya beda. Nah, begitu. Monggo, mungkin Prof. Selamat dulu bisa dijawab, Prof. dari pertanyaan pertama, lalu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Terima kasih. Memang tujuannya Bu Yurina mengerjain. Jadi, memang di PAK di situ ada halaman keberapa. Di situ ada tabel ya. Jadi, kalau S1-nya A, B, S2-nya B, C. Terus, pangkatnya di bidang A, B, C, diaklupanya ada di situ. Kayak matriksnya ada di situ ya. Jadi, memang kelemahan kalau yang multidiscipline. Kalau multidiscipline-nya masih dalam bidang yang sempit, enggak masalah. Tapi kalau saya punya teman, S1-nya itu peternakan. S2, S3-nya elektro. Pasti akan lemah. Karena basic-nya pasti core-nya S1. Jadi, semua tulisan tersebutnya ngoreksi pangkatnya juga. Itu tulisannya juga ngambang biasanya. Ada lagi yang lebih umum lagi, S1-nya malah matematika. S3-nya elektro. Dia menulis waktu itu monograf. Tapi monografnya tentang matematika. Enggak bisa masuknya ke buku aja. Dari bidang tidak sesuai, dari segi kandungan juga tidak ada telahan. Karena hanya mengambil dari buku-buku yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian saya tanya, kayak tadi misalnya Bu Yovita, kan pernah melakukan berapa aktivitas, membuat peraturan di mana, di mana, di mana. Itu bisa dijadikan menubah, tapi dari kacamata Bu Yovita. Jadi, Bu Yovita menulis dari misi perjalanan. Jadi, pembuatan peraturannya itu gimana. Bu Yovita enggak perlu menjelaskan detail, misalnya, persinyalan kereta api. Jadi, tidak harus. Tapi, bagaimana perjalanan dari membuat peraturan itu, itu bisa. Artinya apa? Kebaruannya muncul apa? Ini belum pernah ditulis sekolah. Termasuk kebaruan. Jadi, orang hanya membuat kata-kata yang mungkin apa? Permain nomor berapa? Tapi, bagaimana perjalanannya, melalui mungkin apa? Mulai dari kajian apa? Akademiknya, kemudian sampai ke uji publiknya, kemudian muncul rejir, perjalanan ini bagus. Itu monografnya. Keburannya muncul apa? Karena belum banyak ditulis, atau tulisan ini berbeda dari tulisan sebelumnya. Jadi, bisa sekali. Jadi, makanya seperti kayak pengabdian masyarakat. Itu kalau penulisnya banyak multidisipin, itu memang sucian namanya. Kaja monograf. Kemudian buku itu macam-macam. Jadi, bagaimana kita menggunakan rujukan sebagai contoh, misalnya seperti ini, jurnal kata-kalahnya. Jurnal itu rujukannya kebanyakan jurnal. Jadi, misalnya saya merujuk sesuatu, metode ini disampaikan oleh ini di dalam membernya ini, berarti cukup satu. Tidak mungkin saya monograf. Kalau monograf kan terlalu luas. Jadi, topik yang dibahas monograf yang saya ambil, sub-sub topiknya itu terlalu luas. Kalau untuk jurnal, referensinya kebanyakan jurnal. Kecuali jurnalnya enggak ada, baru diambil buku. Bukunya buku yang sudah lama biasanya. Tapi kalau monograf itu bisa. Karena monograf kalau di sub-subnya sebelum sub yang terakhir, itu dinyakan teori pendukung. Itu bisa. Kita mengambil dari monograf itu bisa. Jurnal lebih bisa lagi. Jadi, paling gampang yang disitasi adalah jurnal itu paling gampang. Karena si A mengatakan ini. Oh, pasti di jurnal ini. Tapi kalau di monograf itu, di monograf itu yang diambilnya sedikit. Monografnya, kandungannya banyak sekali. Demikian. Mungkin belum bisa memenuhi keinginan di luar seluruhnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Prof, bisa dijawab juga tentang teknik penulisannya. Lalu juga bisa enggak dituliskan berdasarkan pengalaman yang dihadapi bersama rekan-rekan yang beda bidang keilmuannya? Kalau beda-beda, untuk menulis-menulis itu susah jadi ada satu kerjaan dimana melibatkan banyak bidang sebaiknya masing-masing tim yang ada di bidang itu menulis dengan kacamatanya, seperti tadi yang saya sampaikan saya pernah punya satu tim ada orang saya waktu itu panel surya waktu itu ada orang ekonomi orang ekonomi bisa membuat suatu tulisan telahal sendiri, jadi kajian panel surya itu tadi dari kapan investasinya itu balik dia bisa ngitung listrik yang dipakai harian sebelum pakai panel surya, setelah panel surya berapa, terus umur pendudukannya berapa bisa dari kacamata itu tapi saya menulis teknologinya bisa lagi nanti orang hukum karena dia menjual listrik ke PLN bagaimana nanti dasar hukumnya itu juga bisa jadi kacamata yang digunakan kemandang itu pasti berbeda tapi jangan satu monograf isinya semuanya nanti kalau itu untuk bikin gak bisa multidisiplin ya kemudian yang kedua topiknya terlalu luas yang namanya monograf itu satu topik terima kasih jadi penulisan monograf ini tidak umum ya Prof kalau dikerjakan royoan kayak kalau penelitian kita suka sama teman-teman dari fakultas lain kalau monograf ini tidak umum ya untuk penulisan yang model seperti itu nah ini yang sering salah ya orang meneliti dengan kelompok yang berbeda terus waktu nulis jurnal namanya dimasukkan semua gak apa-apa tapi waktu nanti diusulkan ketangkatan itu sesuai dengan bidang kita seharusnya kalau kita meneliti banyak orang dengan kompetensi berbeda nanti waktu menulis jurnal kalau bisa dengan kacamata sendiri dihasilkan jurnal dari kacamata apa dari kacamata apa sehingga ada jurnal yang topiknya sama tapi bahasanya digasarkan dari kacamata kompetensi yang berbeda terima kasih Prof lalu Pak Thomas Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan ya secara monograf secara umum ya monograf dimana-mana sama itu mengenai yang proses tadi disampaikan Prof. Selamat memang bagusnya dia jangan 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 banyak kembangnya dia memang to the point tetapi prosesnya nah itu loh yang tadi saya bilang prosesnya bisa muncul dari multidisiplin nah peran editor nanti membaca hasil penelitian dan pengabdian misalnya dalam satu pengabdian itu kan dia akan baca oh ini bisa jadi tujuh monograf dia akan bilang begitu lalu ditawarkan oke siapa yang mau menulis monograf prosesnya multidisiplin tapi monograf harus monodisiplin dia gak boleh terlalu banyak sehingga yang baca itu gak kesulitan kasihan kalau dia baca terlalu kesulitan dan begini ya jadi tadi saya mengatakan bahwa monograf itu punya tempat dalam tradisi akademi jadi Bu Yovita ini bukan sekedar passion harusnya kita marah ya kalau Indonesia ditulis Belanda Inggris setiap tahun itu 400 judul dan kita cuma 3 judul gitu loh ya kan jadi kita kan bertanya pada diri sendiri kita ngapain aja gitu kan terus terang saya kalau saya ikut seminar di luar negeri kadang-kadang saya sedih ini tema ini saya tahu saya yang ngerjain ini si Anu disini tapi monografnya gak pernah muncul gak ada yang bantu gitu ya jadi saya juga kerja dengan Pak Deddy Deddy Aduli kita ajak penulis-penulis lokal itu dari perguruan tinggi di berbagai yang memang tidak tidak terampil menulis tapi dia sah sebagai author monograf karena dia mendalami bidang itu nah itu kita ajak nulis nulis monograf jadi itu yang saya maksud tadi peran editor itu lebih besar daripada hanya sekedar ngecek isi dia itu adalah penggawa dari tradisi akademik artinya penelitian dan pengabdian itu bagusnya jangan tersimpan di laptop itu di lemari bahaslah itu menjadi monograf dengan yang tadi sudah disampaikan proslamat mengenai bidangnya memang harus satu kalau tidak bisa di Indonesia kita bikin simposium di luar negeri kan sekarang lebih mudah itu sehingga judul saja judul kalau kita mau mengatakan kepada perguruan-perguruan tinggi di luar negeri ya saya punya judul mengenai bidang A tahun ini 40 40 dari 50 outer atau co-author kan kita bisa mengatakan berarti kita juga bisa in speaking terms dengan mereka karena saya ngalami bahwa ketika saya melihat lalu mengenai Indonesia saya taruh di kolom chat itu kan call for contribution dari UN mengenai right to land coba cek di situ deh Indonesia itu cuma satu coba 246 juta kita itu jadi kadang-kadang itu yang membuat apa yang saya selalu pikir bahwa monografi itu lebih dari sekedar tulisan dia itu tradisi akademik saya selalu menekankan itu jadi mereka yang berada dalam posisi struktural perguruan tinggi harusnya sudah melihat ini karena ini masa depan kan tradisi akademik itu masa depan gitu jadi saya selalu menekankan bahwa ini tradisi akademik melebihi dari apa yang secara secara umum kita mau tadi ini ekstra mile memang saya maunya ekstra mile gitu ya berdasarkan pengalaman yang saya alami tadi pengalaman sedih gitu ya bukan pengalaman gembira gitu demikian terima kasih terima kasih Pak Thomas atas jawabannya saya menambahkan sedikit ada yang bertanya lewat chat jadi ini ada yang bertanya terkait ini ya bagaimana publikasi di tempat yang sama ada kaitannya dengan penurunan skor ya jadi saya cerita sedikitnya peraturan yang kembang tindih kadang-kadang menjadikan kita rekod ini Pak Thomas ini kasusnya ini seperti monografi itu tidak hanya itu saja jadi skema penelitian yang ditawarkan pemerintah itu kadang-kadang soal ini ya mengharuskan publikasi di akhir penelitian itu langsung bisa sehingga kita mencari tempat publikasi yang cepat itu nanti akan berbeda kalau kita mengusulkan pakat jadi contoh seperti ini ada seseorang publikasi di tempat A katakanlah nilainya berapa nilainya berapa itu nanti terdantung reviewer akan masuk ke webnya jurnalnya edisi itu dalam satu kali terdantung itu ada berapa paper kadang-kadang skopusnya ke-2 atau ke-3 tapi sekali publish ada 150 paper terus kita lihat jadi waktu dia submit sampai di accept itu kadang-kadang hanya 3 minggu itu pasti nilainya rendah karena sekarang itu banyak ya publisher-poblisher itu yang mengelola lebih dari satu journal kadang-kadang skopusnya malah bayarnya itu bayarnya maaf ya jurnal yang bagus itu malah jurnal yang sekali terbit edisinya paling cuma 5 paper ya 7 paper tapi sekarang banyak yang apa sekali terbit bisa 150 saya pernah publikasi itu di advance ini ya jurnal di Eropa itu publikasi itu tahun 2007 ya praktisnya 2009 review revusinya lama sekali terus saya pernah juga setahun tapi gratis ya jadi gratis memang jurnal yang berbayar cuma lama ya ada jurnal yang berbayar tapi ini ya sekali publisnya bulanan ya sekali publis itu edisinya satu edisi itu ada 150 paper ya itu kuartilnya bagus kalau dilihat dari sejumat pasti nilainya akan rendah ya jadi hati-hati tadi dari apa ini ya Bu Julia Derry dari UPH jadi kalau kita publikasi itu harus ini ya hati-hati jangan publikasi yang sekali edisi itu banyak sekali selain itu satu tahun 12 kali terkuit jadi apa jurnal yang dipertanyakan bukan abel-abel kalau abel-abel itu cara ngeceknya gampang di bilis di internet ada jurnal mana yang masuk ke predator tapi jurnal-jurnal seperti ini lainnya sangat banyak tabernya itu enggak jaminan kuaturnya bagus kadang-kadang ada yang seperti itu karena sekarang setiap dosen ya enggak cuma di Indonesia juga butuh publikasi sekarang ukurannya kan apa skopus walaupun sekarang sudah berkembang tidak ada batasan lagi tidak harus skopus ada yang namanya apa Thompson ya sekarang sudah mulai masuk ke dikiti jadi harapan kita jurnal itu nanti bisa lebih fair yang penting apa kualitasnya kualitas itu tulisannya kemudian publikasinya per edisi itu tidak apa ya nanti ada yang buku 1 buku 2 akan lucu nomor volume A volume 10 nomor 5 karena banyaknya itu keuntungannya publisernya kali berapa makanya kalau bisa cari publikasi yang free lama tapi bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya ya itu kalau untuk naikkan pangkat kalau untuk riset berbeda lagi karena 1 tahun kalau bisa sudah habis orang akan cenderung mencari apa yang 2 bulan 3 bulan sudah habis tapi untuk kenaikan pangkat itu jadi rendah ya terima kasih terima kasih proslamat atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan terakhir saya persilahkan Bu Yulita Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya ya terima kasih Mbak Dian saya mau tanya kepada Prof Selamat mungkin sudah tadi sudah sedikit diselaskan Pak Henry tapi saya belum begitu jelas kalau misalnya kita menulis menubah dengan topik satu topik satu topik tertentu terus kemudian itu ditulis oleh beberapa orang dengan disiplin ilmu yang berbeda tetapi tiap babnya itu sesuai dengan bidangnya artinya misalnya bagian 1 itu memang sesuai dengan bidangnya dia bagian 2 itu sesuai dengan bidangnya orang kedua itu tetapi itu dirangkum dalam satu topik yang sama saya contoh misalnya konservasi bisa dilihat dari sisi antropologinya bisa dilihat dari sisi arsitekturnya bisa dilihat dari sisi hukumnya tapi topiknya tetap sama satu cuma penulisnya berbeda apakah itu bisa dikatakan sebagian sebuah menubah terima kasih terima kasih kalau versi kacamata saya itu tidak satu topik jadi sub-topiknya sudah jadi topik jadi misalnya monograf kan topiknya judulnya topiknya bab-babnya sub-topiknya kalau berarti bab-babnya karena kasihan khusus itu topik sendiri jadi topik-topik di dalam multi-topik itu kalau kajiannya dalam itu bisa jadi buku referensi tapi syaratnya referensi kan harus penulisnya itu memang pakar tidak punya pengalaman banyak kalau tidak detail nanti jadinya bunga rampai kalau menurut saya demikian saya nyambung harus satu topik artinya misalnya kalau memang sanggup kalau ada lima topik yaudah lima monograf aja jadi karena begini juga perdefinisi monograf itu memang hanya satu perdefinisi yang kedua si pembaca nanti dimudahkan jadi gini ada model pembaca yang dia hanya pengen tahu yang dia mau jadi dia misalnya kalau bakso ya dia hanya mau tahunya sebetulnya jadi kita kasih tahunya aja jadi kalau dia misalnya kita kasih bunga rampai atau sebuah apa prosiding conference kita kasih ke dia dia gak akan baca artinya dia dia gak terlalu berminat tapi kalau monograf dia klik misalnya di klik di web webnya unika ada ini yaudah dia hanya mau itu aja jadi perdefinisi monograf itu satu yang kedua memudahkan orang yang pengen mencari referensi untuk riset dan sebagainya begitu terima kasih terima kasih Pak Thomas dan juga proslamat begitu Ibu sudah terjawab pertanyaannya bahwa memang kalau ada macam-macam topiknya terjadikan beda-beda agak PR sebenarnya Halo 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 Mbak Dian hilang ya Saya suka kembali Oh ya Sudah Suka kembali Maksudnya di Tauwas Akuinas ternyata tidak seperti harapan saya Ya Berarti kalau kita bisa Simpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah monograf itu dalam penulisannya yang terpenting adalah telah ahamnya, kedalaman ustazah yang kita lakukan dalam riset yang kemudian akan dipindahkan menjadi monograf, dan juga pemilihan topik yang disarankan adalah multidisiplin. Tentunya pada syarat di PAK yang mengikat adalah topik yang ditentukan harus sesuai dengan pendidikan terakhir, ijazah terakhir yang memang sudah ditempuh oleh dosen yang bersangkutan. Kata kunci yang memang menyemangati kita semua, disampaikan oleh Prof. Selamat dan juga Pak Thomas adalah jangan pikirkan dulu novelty-nya, jangan pikirkan dulu formatnya, yang penting kita mulai dulu, kita mulai nulis, kita mulai berkarya, dan ayo kita naikkan jabatan fungional kita rame-rame. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Bapak Gita yang tidak muncul. Pokok mau ditutup oleh Pak Ketua atau bagaimana kalau Mbak Gita tidak muncul. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah memandu diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada Pak Thomas dan juga Prof. Selamat yang sudah menyemangati kami dan juga tentu memberikan wawasan yang sangat berharga terkait dengan penulisan monograf. selanjutnya, mohon Ibu Bapak jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan link-nya di chat atau di tempat, di ruang chat. Mari kita sekarang... Itu Mbak Gita muncul lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mbak Gita muncul lagi di saat terakhir. Saya ambil alih kembali ya Pak. Boleh, boleh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya masih menyimak kok saya hanya di akhir-akhir. Tapi tadi saya menyimak ya, menyimak webinar yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan ya dari kami, untuk moderator ya Ibu Bian, tersebut juga dua narasumber yang bisa, Pak Thomas dan juga Prof. Selamat. Semoga setelah acara ini selesai, makin banyak muncul ini. Ini terkait monograf. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan untuk... jangan lupa mengisi link presensi, link presensi yang mungkin bisa minta tolong dari Tani Jia yang mengingatkan kembali di kolom komentar. Lalu karena tadi dibuka dengan foto bersama, kita menutup dengan foto bersama juga ya. Jadi, biar lengkap fotonya ya, awal dan akhir. Jadi, monggo Bapak Ibu sekalian kembali memasukkan kameranya, kita tutup bersama. Monggo, Pak Arian. Baik, saya akan mengambil di slide pertama. Bila berkenan, mohon menyalakan kamera. Saya ambil di slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Kemudian di slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, sambung Mbak Gita. Oke, terima kasih Pak Arian. Baik, Bapak Ibu. Selain dibuka dengan foto bersama, ditutup dengan foto bersama, tadikan sudah kita buka juga dengan doa. Jadi, akan kita tutup webinar pada hari ini dengan doa. Saya akan mimpin doa penutup acara pada hari ini secara pesiani. Mohon yang bersyakinan lain penyertaannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Rokudus. Terima kasih atas penyertaanmu sehingga acara webinar penulisan monograf pada hari ini telah selesai dengan baik. Semoga dengan acara ini kami, para dosen, dapat meningkatkan penelitian kami, meningkatkan publikasi kami, berupa karya-karya yang dapat meningkatkan pendidikan di negara kami. Terima kasih, Bapak. Sampai langsung yang akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati aktivitas kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.